Sebilah pedang mustika, Hoan Kiam Kie Ceng, bagian 3. Sisa sinar dari bintang-bintang telah sirna, sebaliknya Seng Embon mendemakan baju, selagi begitu, pekarangan rumah sunyi senyap, sebab keadaan di sekitarnya seperti membeku. Adalah dalam kesunyian seperti itu mendadak terdengar tangisan sedu sedan, bagaikan jarum yang lancip tajam menusuk udara yang kosong itu. Inbu yang segera juga berpaling, maka terlihat olehnya bahwa istrinya, dengan membawa gulungan gambar, setindak demi setindak, berjalan keluar dari pintu model rembulan di sisinya pohon WE. Istri itu tak berpaling sedikit juga terhadap suaminya itu. Sendirinya, hati Bu yang mengetar, bagaikan semangatnya meninggal raga kasarnya. Berulang-ulang ia menyebut, Peo Ocu akan tetapi suaranya tak terdengar, panggilan itu tak pernah keluar dari mulutnya. Nyonya In berjalan lewat di sisinya mayat Cio Tiantok. Tiantok, kau legakan hatimu, katanya, perlahan tetapi pedas. Gambar ini pasti aku akan antar ke rumah kau. Aku pun akan memperlakukan anakmu seperti aku merawati sosok. Agaknya sinyonya berkhawatir nanti membuat kaget jago tua itu. In Bu yang merasakan hatinya seperti ditusuk-tusuk jarum, ia kehilangan akal budinya, kapan kemudian ia mengangkat kepalanya, sekalipun punggung istrinya itu sudah menghilang dari pandangan matanya. Lama, lama sekali, baharulah Bu yang dapat membuka suaranya. Itulah suara dari kedukaan yang sangat, dari hati yang mencelos, putus asa. Ia lantas merasakan takut, lebih takut daripada kepergiannya istrinya barusan. Ia baru menggeraki kakinya, atau di situ muncullah puterinya yang muda belia. Tak tahu ia kapan anak itu datang, tahu-tahu si nona sudah tengah menyender di sebuah pohon buaya, sinar matanya juga mengandung sinar kekhawatiran, sinar ketakutan. Kelihatannya anak darah ini seperti tak mengenali ayahnya itu. So-so akhirnya Bu yang memanggil. Ia telah mesti menguati hati untuk dapat membuka mulutnya itu. In Bu yang segera juga berpaling, maka terlihat olehnya bahwa istrinya, dengan membawa gulungan gambar, setindak demi setindak, berjalan keluar dari pintu model rembulan di sisinya pohon buaya. Istri itu tak berpaling sedikit juga terhadap suaminya itu. Sinar matanya si anak melintas kepada wajahnya ayah itu, kembali ia nampaknya seperti dapat melihat sesuatu yang membuatnya sangat takut, bahkan ia mundur tiga tindak. Semua mua aku telah mendengarnya katanya tajam, bagaikan teriakan, semua mua aku telah mengetahuinya. Jangan datang dekat padaku. Tubuhnya Bu yang bergidik, bergemetar. Tiba-tiba ia menarik napas panjang. Ia lantas saja mengasih dengar nyanyiannya yang seperti orang menangis. Mengingat langit dan bumi yang demikian samar, siapakah yang mengenal aku? Mengingat akan hari ayal siksatea, menangpun apanya yang harus dibuat girang? Dan kalau kalah, apanya yang harus dibuat berduka? Beginilah penghidupan yang gampang menghilang. Burung hang terbang, burung lon melayang, maka itu siapakah yang nanti mengikuti aku? Dengan diimbangi tindakan kaki, suara itu makin lama makin jauh terdengarnya. Terluka hatinya so-so, air matanya bercucuran dras. Ayah. Ayah ia memanggil tanpa merasa. Tapi ayahnya itu sudah tak dapat mendengarnya. Nona ini menyender pula pada pohon bue, ia menangis terseduh-seduh, sampai kemudian ada tangan yang halus dan hangat, dengan perlahan sekali, merabah rambut kepalanya. Lalu itu disusul dengan satu suara yang sabar dan lembut, so-so, so-so, jangan menangis. Si Nona mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, Hian Kye panggilnya. Dan air matanya turun semakin deras. Hian Kye tidak dapat memilang suatu apa, ia mengeluarkan sapu tangan sutranya, dengan perlahan-lahan ia menyusuti air mati si Nona. Selang sesaat, sambil menangis sesegukan, so-so berkata, Oh ayah. Ayah yang menyebalkan, ayah yang harus dikasihani. Hian Kye, kau tak tahu, semenjak masih kecil aku telah memandangnya ayah sebagai satu-satunya ksatria di kolong langit ini, yang tak ada yang keduanya. Memang juga sekarang ini tidak ada orang yang dapat menandingi ayahmu, Hian Kye membenarkan. Benar, mulai hari ini, ayahlah yang ilmu silatnya paling nomor satu lihai membenarkan juga si Nona, Akan tetapi patung yang aku punya di dalam hatiku sudah hancur lebur, dia bukan lagi itu ksatria yang aku junjung. Dia sudah mencuri kitab pedang kakekku, dia telah memaksa ibuku mengangkat kaki, dia membunuh sahabat-sahabatnya, dia telah mengurung siang keantiannya, bahkan dia tak segan membantu itu komandan Kimye Wilie untuk membekuk rekan-rekannya. Semua itu aku ketahui sekarang. Dia mengurung siang keantiannya, tanya Hian Kye heran. Ah, dimanakah siang keantiannya sekarang? Tadi malam aku telah bertebu sama siang keantiannya, menyahut si Nona. Banyak hal yang dia telah memberitahukannya kepada aku. Di dalam dua hari ini, aku pula telah mendengar sesuatu hal. Aku percaya siang keantiannya tidak mendustakan aku. Ya ayahku memanglah si orang busuk. Hian Kye merangkul Nona itu, ia menatap matanya di mana air mata mengembeng sinar matanya sayup-sayup, menandakan terlukannya hatinya. Memang, di dalam dunia ini ada urusan pribadi apakah yang dapat melebihkan putus asanya seorang anak terhadap ayah atau ibunya? Kau legakan hatimu, Hian Kye menghibur. Tanpa merasa ia mencium pipi orang. Mungkin semua ini bukannya kesalahan ayahmu seorang, katanya pula. Sosong mengawasi. Bukankah kau hendak membunuh dia? Ia menanya. Si pemuda menghela nafas. Inilah urusan yang sangat ruwet, benar salahnya, sekarang ini sulit untuk dijelaskan, ia menyaut. Ia mendongak, melihat sinar matahari sudah tiba di dalam pekarangan. Ia melepaskan kedua tangan si Nona, yang ia pegangi, lalu ia berbangkit untuk berdiri. Ibuku sudah pergi, ayahku sudah pergi, apakah kau juga hendak pergi? menanya Soso, mengawasi. Ah, Hian Kye kata seperti mengeluh, jikalau kau menitahkannya aku pergi, akan aku pergi. Si Nona menangis pula. Baiklah, kau pergilah, katanya. Pemuda itu melengap. Soso, benar-benarkah kau menghendaki aku pergi? Ia menegasi. Aku tidak menghendaki kau pergi, tetapi aku juga tidak sudi orang jemuh terhadapku, jawab si pemudi. Hian Kye heran. Apakah maksudmu? Ia menanya pula. Aku tahu di hatimu sudah ada seorang lain, ialah Nona yang kau paling menyintainya. Mendengar itu, Hian Kye tertawa. Di dalam dunia ini di mana ada lain Nona yang terlebih manis daripada kau katanya. Rupa-rupanya kau mendengar hal ini dari Tianya. Apa dan perlunya Tianya mendustai aku? Hian Kye tertawa pula. Nona itu justru ada Nona yang paling manis di matanya Tianya sendiri. Dan Nona yang diukir di dalam hatiku adalah kau. Soso mengawasi, sinar matanya penuh dengan kesangsian. Benarkah itu menegasinya dengan perlahan? Siang koan Tianya menyintai Nona itu melebihkan ia menyintai dirinya sendiri, Hian Kye berkata pula. Tetapi dia menyangka bahwa jodoh Nona itu dengan jodohku adalah perjodohan yang paling manis dan mempuaskan. Sebenarnya, sama sekali aku tidak berpikir demikian. Berulang kali telah aku menjelaskannya kepadanya, tetap ia tak mau mempercayainya. Soso, mustahilkah kau juga tidak percaya aku? Matanya si Nona bersinar terang. Pantas juga siang koan Tianya telah mencaci aku, katanya, kiranya dia khawatir aku nanti merusak perjodohan kamu. Baiklah, segala apa sudah terang sekarang kata Hian Kye. Mari kita pergi kepada Tianya, untuk memerdekakan padanya. Tidak, dia tidak sudi mengangkat kaki. Apa? Dia tak sudi pergi? Benar. Tadi malam dia bilang padaku, sekalipun ayahku yang menyuruh dia pergi, dia masih tak sudi pergi. Hian Kye menjadi heran sekali. Kenapa dimerdekakan tetapi dia tak sudi pergi? Tabiatnya benar-benar aneh. Aku justru menyukai tabiat orang semacam dia kata Soso, yang terus menunduk. Ah, Hian Kye, dapatkah kau juga bertabiat seperti dia itu? Hian Kye bertambah heran. Kau menghendaki tabiatku seperti tabiat di akatannya. Tiba-tiba datang sinar terang di dalam hatinya, maka Lekasya menambahkan perkataannya, menambahkan dengan halus, Bisa, aku juga bisa bertabiat seperti dia terhadap Nona itu, aku menyintai kau melebihkan aku menyintai diriku sendiri. Jikalau tidak, tidak nanti tadi malam aku mencuri datang kemari. Soso girang berbareng jengah, hingga ia menjeritah tanpa merasa, menyusul mana ia dirangkul pulasi pemuda. Soso, aku minta kau antar aku kepada siang keantiannya, ia minta. Si Nona merapikan pakaiannya, terus ia cekal tangan si anak muda, untuk ditarik, dituntun melintasi pintu belakang. Mereka jalan di sebuah jalan kecil yang banyak tikungannya, hingga tidak lama kemudian tibalah mereka di muka sebuah guha, yang kedua pintunya yang besar dan tebal tertutup rapat. Guha ini dibikin dan diperlengkapi ayahku peranti dia berlatih silat, Soso menerangkan. Aku sendiri baru tadi malam untuk pertama kalinya memasukinya secara mencuri. Siang keantiannya dikurung di dalam guha ini. Nona ini bertindak hingga di depan guha sekali. Coba kau putar itu gelang pintu, ia kata pada Hian Kie, yang mendampingi padanya, kau putar ke kiri tiga kali, lalu ke kanan tiga kali juga, nanti pintu terbuka sendirinya. Hian Kie sudah lantas bekerja menuruti petunjuk Nona itu. Hanya ketika tangannya menyentuh daun pintu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia lantas mendorong dengan perlahan, lalu terjadilah hal yang aneh. Kedua daun pintu roboh menjeblak karena dorongan yang sangat perlahan itu, roboh hancur menjadi banyak potongan kecil, mirip dengan dempul. Soso heran hingga ia mengeluarkan jeritan tertahan. Eh, mengapa begini katanya? Daun pintu itu terbuat dari kayunya semacam pohon yang terdapat di gunung Holansan itu, kayu yang kuat, dibuatnya pun tebal, dalam keadaan biasa, untuk mendobraknya dengan golok atau kampak pun akan meminta tenaga dan tempo, siapa tahu sekarang terdorong perlahan tetapi runtuh. Ketika tadi malam Soso datang ke situ, pintu masih tegar dan kuat seperti biasanya. Bagaikan tak percaya akan diri sendiri, si Nona menatap si pemuda. Ia mendapatkan orang heran berbareng tak tenang hatinya. Mari, kata si Nona. Ia mengajak si anak muda menyentuh daun pintu yang hancur itu, mereka hanya menggunai sedikit tenaga, potongan-potongan kecil itu lantas merupakan abu. Inilah akibatnya satu serangan tenaga dalam, kata Yan Kie kemudian. Rupanya orang itu sengaja hendak mempertontonkan kepandainya yang mahir itu. Lihainya ialah dia merusak bagian dalam, bagian luarnya pintu nampak wajar saja. Benar, inilah akibat serangan tenaga dalam, si Nona membenarkan. Hanya sekarang ini siapakah yang tenaga dalamnya begini lihai? Yan Kie tidak menjawab, ia hanya berpikir. Kalau Chiyo Tiantok masih hidup, ia mau menduga jago si Chiyo itu, tetapi menurut pembicaraan Tiantok dan Nyonya In kemarin, dia cuma memikirkan usahanya untuk junjungannya yang muda, dia tidak tahu suatu apa mengenai siang keantiannya. Maka pengerusakan pintu itu pasti bukan perbuatannya Tiantok itu. Habis, siapakah? Yan Kie, kau memikirkan apa menanya si Nona mendapatkan orang menjublak. So-so, Yan Kie tidak menjawab, hanya balik menanya, tadi malam jam berapa kau datang kemari? Kira-kira dekat jam 4, menyahut si Nona. Ah, itu waktu dia dengan Tiantok sudah bertempur, katanya seorang diri. Eh, kau memikir bagaimana tanya so-so. Mengapa kau menyebut-nyebut ayahku? Mustahilkah ayah mau merusak kamar berlatihnya sendiri? Jikalau ayah hendak memerdekakan orang, tidakkah dapat ia membuka saja pintunya? Memang benar. Inilah yang menjadi anehnya. Si Nona pun berpikir keras. Pintu bukan dirusak Tiantok. Kalau begitu, masih ada seorang lain yang dapat menandingi lihainya ayahnya. Siapakah dia itu? Pula terang, dia berlaku demikian selaku satu tantangan terhadap ayahnya. Mari kita masuk akan melihat ke dalam, Hian Kie mengajak. Entah bagaimana dengan Tianya. Tianya. Tianya ia lantas memanggil-manggil. Saudara si Yang Kuan, bagaimana dengan kau? Tidak ada jawaban dari dalam guha, tak terdengar suara apa jua. Hian Kie bergelisah, cemas hatinya. Ia menduga Tianya tengah terluka parah. Maka ia berlari masuk. Tiba di dalam, ia berdiri melengat. Guha itu kosong. Dengan pintu besarnya runtuh, cahaya matahari dapat masuk ke dalam dan segala apa nampak terang. Si Yang Kuan Tianya tak ada di situ. Soso menjadi terlebih heran daripada si anak muda. Ia bahkan kaget. Dia yang memilangnya sendiri, kalau bukan dia yang menerjangnya, tidak nanti dia sudi berlalu dari guha ini katanya seorang diri. Siapapun yang memintanya, dia bakal menolak. Dia rela mengubur diri di gunung belukar tetapi dia tidak sudi menerimanya belas kasihannya siapa juga. Tapi sekarang, Tian Kie berpikir tetapi matanya memandang ke sekitar guha. Di tembok itu terdapat banyak kelukisan yang mengenai ilmu silat pedang, tegas terlukis pelbagai sikap gedak. Ia memperhatikannya, tetapi tidak gampang untuk ia segera dapat mengerti. Soso, kemudian ia menanya pula si pemudi, bagaimana caranya kau bertemu siang keantiannya dan apakah katanya? Si Nona tidak lantas menjawab, hanya ia berkata, aku hidup di gunung ini semenjak masih kecil, kecuali dengan ayah dan ibuku, sangat jarang aku bertemu dengan orang lain siapa juga. Ada kalanya aku turun gunung, untuk berburu tapi belum pernah aku melintas lebih jauh daripada lima lidi sekitar sini. Hanya tak tahulah aku, sejak itu hari aku melihat kau untuk pertama kali lantas aku mendapat perasaan bahwa kau mirip orang yang terdekat denganku. Inilah aneh. Kenapa hati kita serupa? Ketika itu hari aku sadar, begitu melihat kau, aku lantas merasa kaulah adikku dengan siapa aku belum pernah bertemu. Kedua belah pipinya si pemudi menjadi bersemu dadu. Ketika tadi malam aku mengasih makan kuda putihmu, aku lantas ingat kau, katanya perlahan, maka itu aku lantas lari ke atas gunung di mana aku menambuh him. Apakah kau mendengar itu? Aku justru kena ditarik oleh suara him dan nyanyianmu itu, hian kiai aku. Aku tidak menyangka bahwa demikian rupalah kesanmu terhadap aku. Semoga mulai hari ini kita berdua tak berbakal berpisah lagi. Soso menyingkap rambutnya, ia bersenyum manis. Cuma sebentar ia memandang si anak muda, lantas ia tunduk. Sembari menambuh him, aku terus memikirkan kau, ia berkata pula, mengaku. Aku ingat halnya kau hendak membunuh ayahku. Tegang hatiku, aku cemas sekali. Itulah bukan disebabkan kau dapat membinasakan ayah. Ayah pernah membilang, jikalau kau hendak melawan ayah, untuk dapat berimbang saja, kau masih harus berlajar lagi sedikitnya 10 tahun. Aku hanya berkhawatir untuk ayahku. Aku sangat memuja ayah, maka takut aku bahwa ia benar-benar seorang busuk. Pula aku mengkhawatirkan keselamatanmu andai kata kau dapat bertemu sama ayah. Tanpa aku berada bersama, ayah dapat membunuhmu. Di sebelah itu aku memikirkan segala apa yang aku lihat dan dengar selama dua hari ini. Di mataku, semua perbuatan ayah tak wajar adanya, lebih-lebih kenapa ayah tidak sudi membayar pulang kitab pedang itu dan ia mengurung siang keantiannya. Ya, ayah bersikap tidak manis terhadapmu, hal itu membuatnya aku malu sekali. Maka itu, sebagai seorang yang berdosa, yang hendak menebus dosanya itu, ingin aku berbuat sesuatu untuk menyenangi hatimu. Untuk ini, aku juga bersedia untuk berbuat baik terhadap orang yang biasa berbuat baik terhadapmu. Demikian, aku jadi ingat siang keantiannya. Bukankah dia telah datang kemari dengan menempuh bahaya? Bukankah dia telah sudi melepaskan kedudukannya sebagai ciang bunjin partainya, bahkan dia rela tak mendapatkan kitab pedang, asal itu semua dapat ditukar dengan kemerdekaanmu. Aku juga memikir kau pastilah hendak menolongi dia. Siang keantiannya itulah sahabatku satu-satunya yang mengenal aku baik sekali, berkata Yan Kie. Cuma dia masih belum dapat menembusi hatiku sebagaimana yang kau berbuat. Aku heran, kenapa pikiranmu selalu akur dengan pikiranku, sebagai juga hati kita berdua terangkap menjadi satu? Tanpa merasa keduanya saling memegang tangan mereka dengan erat sekali. Kemudian si nona menghela nafas perlahan. Sebenarnya ayahku sangat menyayang aku, ia menambahkan, maka mimpi pun tidak yang sekarang aku mesti menentanginya. Demikian tadi malam aku telah berlaku dengan Dambiam datang kemari untuk membuka pintu guha ini, untuk menolong memerdekakan siang keantiannya. Sebenarnya aku dijerik untuk sikapnya yang bengis itu, tetapi aku telah mengambil keputusan, andai kata ia salah mengerti dan hendak menghajar aku, aku tidak akan membalasnya. Adiku, kau baik sekali Yan Kie memuji, kagum. Ia tahu betul, kecuali ibunya sendiri yang bijaksana tidak ada lain orang daripada si nona ini yang begini polos. Benar saja, bermula kita bertemu, dia bersikap garang sekali, sosok melanjuti, cuma tidaklah sampai dah menyerang aku. Setelah dia mendengar perkataanku, aku lihat dia menggigil, tubuhnya gemetaran. Dia bilang sungguh dia tidak menyangka bahwa aku sudi berlaku demikian baik hati terhadapnya. Mulanya dia tertawa, kemudian dah menangis, rupanya saking terharu. Kemudian di dari itu, kau tahu, dia mendamperat aku. Dia menegur aku, aku tahu atau tidak bahwa kau telah mempunyai kekasih. Salah faham itu tadi aku telah menjelaskannya, kata Yan Kie tertawa. Apalagi katanya dia, aku menahan sabar, aku lawan kesedihanku, aku membiarkan dia mencaci aku, menyahut si nona. Aku tetap berlaku baik dengannya. Aku bilang, jikalau dia menghendaki kitab pedang, akan aku mencurinya untuknya, supaya dia boleh mengangkat kaki. Aku pun membilangi dia bahwakah sudah lolos dan selamat. Karenanya tidak ada artinya untuk dia berdiam lebih lama pula di sini, bahkan lebih baik dia mengambil kitab pedang sebelum ayahku pulang, untuk dia kabur. Di luar dugaanku, kembali dia menunjuki tabiatnya yang keras. Demikian memang tabiatnya siang keantiannya kata pula Yan Kie, tertawa. Dia bilang kitab pedang itu ada kepunyaan partainya, Butong Pai. Maka itu katanya, perlu apa dia mengambilnya dengan jalan mencuri. Dia memastikan, kecuali dia dapat mengalahkan ayah hingga ayah rela menyerahkannya, biarnya aku mengantarinya kepadanya, biarnya dia dianjurkan menyingkir, tidak sedih dia melakukannya. Dia telah bersumpah bahwa dia lebih suka mati daripada berbuat begitu. Sambil tertawa dingin, dia kata, ayahmu sengaja berlaku bijaksana, dia seperti bermaksud baik untuk menolong aku, tetapi aku tidak kesudian menerima budinya itu. Kitab itu ada milikku. Sungguh, aku tidak mengerti maksudnya itu. Mendengar sampai di situ, Yan Kie ketahui sudah maksudnya siang keantiannya. Maka ia tertawa pula. Kau lihat semua lukisan di empat penjuru tembok ini, ia berkata kepada si Nona sambil tangannya menunjuk keliling tembok. Bukankah itu peta dari ilmu pedang Tatmokyam Hoat? Mungkin benar, menyahut si Nona, aku mempelajari Tatmokyam Hoat itu baru tiga bagian, semuanya yang aku pelajari berada dalam peta ini. Kau lihat itu peta jari tangan, itulah ilmu silat It Chie Sian. Aku mengerti sekarang, ayah telah melukiskan di sini semua kepandainya, maka itu siapa dapat meyakinkan semua ini dengan sempurna, dia lebih menang daripada belajar menuruti kitab pedang itu. Ayah mengurung siang kean di sini, rupanya ia bermaksud nyayarlah Tian yang mempelajarinya. Sekarang tidaklah heran lagi yang Tianya tidak sudi berlalu dari guha kurungannya itu. Sosong mengatakan demikan, akhirnya ia heran sekali, sebab Tianya toh menghilang juga. Menurut tabiatnya Tianya, kata Yan Qi, asal dia bersumpah tidak mau pergi, meskipun gunung ambruk dan bumi longsor dan guha ini keurukan, tidak nanti dia lari keluar, tetapi sekarang gak menghilang, inilah aneh. Keduanya berpikir, keduanya bicara lebih jauh, dengan duga-dugaan mereka, tetap mereka tidak mengerti, tidak ada dugaan mereka yang tepat. Tian Qi menjadi masgul sekali. Dia sudah pergi, tidak ada perlunya kita berdiam di sini lebih lama pula, kata sosok kemudian. Mari kita pulang. Kau tentunya sudah lapar. Tian Qi menurut, maka mereka kembali ke rumah. Melihat rusaknya lantai dan pohon buwe, yang daunnya berhamburan, keduanya berduka. Rumah yang tadinya demikian tenang seperti tempat Dewa Dewi, sekarang kacau tidak keruan. Segala apa nampak menyedihkan dan seram juga. Mari kasih aku pinjam pacul, Tian Qi minta. Sosok carikan alat yang diminta itu. Ia mengerti maksud orang. Kau bekerjalah sendiri, katanya sambil memberi hormat. Aku hendak menyalin pakaian sekalian terus mematangi sesuatu untukmu. Pergilah, menjawab si anak muda, yang terus saja bekerja. Ia menggali lubang, yang mana mengambil tempo lama juga, sesudah mana, Ia pondong tubuhnya Cio Tiantok untuk dikubur di situ, dikubur menurut Kero yang paling sederhana. Tidak ada perlengkapan, tidak ada upacara, cuma kemudian, di atas itu ditumpuk cabang-cabang pohon dan ledaunan. Ia menjadi sangat terharu mengingat demikian macamlah akhirnya seorang gagah perkasa, yang pernah mengeluarkan tenaganya untuk negara. Belum lama Hyankie selesai bekecah, sosok muncul dengan pakaian baru. Sinona tidak datang menghampirkan, ia hanya menyender di pintu. Eh, mengapa kau menjublak memandang aku menegur ia sambil tertawa geli? Memang Hyankie mendelong mengawasi ia. Apakah kau belum kenal aku? Dengan dandananmu ini, ya, kau sungguh cantik memuji si anak muda, yang kesengsam, hanya habis itu, ia menghela nafas. Ia masih terharu dan penuh dengan pelbagai dugaan. Ada apakah yang luar biasa? Tanya si Nona. Bajuku ini aku bikin menurut pola yang direncanakan ayahku, katanya inilah pakaian dari zaman 30 tahun yang lampau, yang ketika itu sangat digemari. Dan ini sepatu sulam dengan dua ekor burung hang dan terabur mutiara sekarang sudah sangat jarang orang yang memakainya. Ibuku juga mempunyai sepatu semacam ini, berkata Hyankie. Ibu simpan itu di dalam koper, satu kali aku pernah melihatnya, cuma belum pernah aku lihat ibu memakai itu. Sinona berdiam sebentar, lalu ia berkata pula, karena ini ada dandanan 30 tahun yang berselang, tidak aheran jikalau ibumu masih menyimpannya, ia mengatakan demikian, tapi sebenarnya, ia pun heran. Sosong mengatur barang hidangan di kamar tulis. Ia memasak dua rupa sayur yang disukai Hyankie. Sebenarnya hendak Hyankie memujinya, apa mau ia terbenam dalam kedukaan, ia melainkan bisa mengucapkan, terima kasih. Sebenarnya kau memikirkan apa sih? pemuditanya kemudian. Pemuda itu mengangkat kepalanya. Tidak, sahutnya sembarangan. Sinona tertawa. Aku tahu kau tengah memikirkan ibumu katanya. Itu hari ketika kau tidur, kau telah ngelindur memanggil-manggil ibumu itu. Sungguh berbahagia ibumu itu yang mempunyai anak berbakti seperti kau. Habis berkata begitu, Nona ini mendadak ingat ibunya sendiri, ia menjadi sedih sendirinya, saking sedih, ia sampai tak dapat menangis dengan bersuara. Hyankie bisa menduga kesusahan hati orang, ia mengusap rambut Nona itu. Ibuku pasti akan menyukai kau, kata ia perlahan. Mulai hari ini, dalam hidupku ada dua orang yang terdekat dan menyintai aku. Yang satu ibuku, yang lain ialah kau. Air matanya susu mengucur deras. Ia berduka berbareng girang. Ah, baru aku salin pakaian, sekarang ku kotorkan lagi dengan air mata, katanya likat. Memang berkata si anak muda. Siapa suruh kau doyan menangis? Mari kita bicara dari hal-hal yang mengembirakan. Ya aku ingat sekarang, berkata si Nona. Bukankah itu hari kau membilang bahwa kamar tulismu sama dengan kamar tulisku ini? Sayang sekarang ini pohon-pohon B.E. pada gundul. Setau sampai kapan aku ada mempunyai untung bagus akan dapat pergi melihat rumahmu itu. Senang Hian Kie mendengar kata-kata itu, tetapi berbareng ia pun sedikit terkesiap. Entah kenapa, ia menjadi bersangsi. Semakin ia memperhatikan kamar tulis ini, makin ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti juga kepalanya ditindi bayangan gelap hingga ia sukar bernapas. Ah, kau nampaknya ketakutan menanya so-so, yang mengawasi wajah orang sebab si anak muda diam saja, matanya memandang kelilingan kamar, metu itu seperti lenyap sinarnya. Mendadak Hian Kie berjingkrak bangun. Berada di rumahmu ini benar-benar aku merasa takut, ia mengaku. So-so, maukah kau mengikut aku pergi? Si Nona tertawa dengan manis. Tentu sekali akan aku ikut kau sahutnya. Pemuda itu bernapas lega. Ia pun lantas merasakan tubuh yang lemah lembut dari si Nona berada dalam rangkulannya. Dalam itu saat yang pemuda ini melayang-layang pikirannya karena mabuk cintanya itu, sekonyong-konyong ia mendengar satu suara keras dan dingin, kau lepaskan anakku. Ia menjadi kaget sekali begitu pun so-so, bahkan Nona itu lompat berjingkrak. Ia melihat ayahnya, yang setau kapan sudah berada di dalam kamar tulis itu, berdiri di depan mereka sejarak tak ada tiga kaki. Ayah itu bermuram durja, pucat mukanya seperti tak ada darahnya. Tangan kanan ayah itu pun diangkat perlahan-lahan. Anak ini dapat menduga maksud ayahnya itu. Jikalau kau bunuh dia, kau bunuhlah aku sekalian berseru kepada ayahnya itu. Kepalanmu yang seperti tertunda di tengah udara, lalu kemudian dengan sama pelahannya seperti tadi, dikasih turun pula. Ia pun menghela nafas. Mana ada niatku akan membunuh orang pula katanya. So-so, kau suruh dia keluar, hendak aku bicara denganmu. Lagu suaranya ayah ini bukan lagi lagu suara menitah dari seorang ayah, hanya bernada sebagai mohon sesuatu kepada seorang sahabat. So-so pun lantas melihat di wajah dingin dari ayah itu bagaikan ada sinar kecintaan orang tua kepada anaknya. Dengan sendiri hatinya menjadi terharu. Hian Kie, kau keluarlah sebentar, ia minta pada si anak muda, suaranya sangat perlahan. Si anak muda menurut, maka sebentar kemudian di dalam kamar tulis tinggallah si ayah dan anak darahnya berdua saja. Mereka berdiri berhadapan, saling mengawasi. Merekalah biasanya orang-orang paling terdekat satu dengan lain akan tetapi sekarang mereka bagaikan orang asing dengan orang asing. Berselang beberapa saat, sinar matahari mulai menjadi lunak. Di dalam hidupku ini cuma kau lah seorang yang aku paling cintai, berkata seng ayah kemudian, apapun dapat aku kurbankan kecuali kau. Aku tahu itu, ayah, menjawab si anak. Ibumu telah pergi, berkata pula si ayah. Selama belasan tahun ini aku mengerti hatinya ibumu itu, ia terbenam dalam kedukaan, tetapi juga aku kapanya aku tidak pernah berduka. Tentang rumahku ini, sebenarnya sudah tak aku menghendakinya pula, tetapi masih ada sesuatu, jikalau aku tidak utarakan itu pada kau, setelah aku mati nanti, pastilah hatiku tidak tenang, maka itu sekarang aku balik juga kemari. Sesudah aku berbicara, suka kau mengakui aku sebagai ayah, bagus, tidak suka kau mengakuinya, juga bagus, terserah padamu. Sosong mengangkat kepalanya. Ayah, bicaralah, berkata seng anak. Sebenarnya anakmu tak dapat meninggalkan kau. Bu yang menghela nafas panjang. Selama beberapa hari ini kau telah melihat sesuatu, kau mendengar sesuatu juga, berkata ayah ini. Ibumu, Tan Hian Kie, juga siang keantiannya, pasti telah mengucapkan sesuatu tentangku di hadapanmu, maka tidaklah heran jika lauka sangat menyesalkan aku. Tan Hian Kie tidak membilang suatu apa tentang ayah, menerangkan si anak. Aku ketahui apa yang mereka itu perkatakan. Semua itu benar atau salah, tidak hendak aku membantahnya. Memang dulu hari itu aku pernah berdaya merampas kitab ilmu pedang kakekmu itu dan sekian lama aku telah perlakukan dingin pada ibumu, itulah suatu kenyataan. Jikalau mereka celah aku, aku tidak gusar. Kedua tangannya susul bergemetaran, dengan itu ia menutup mukanya. Kenapa ayah perlakukan dingin pada ibu? Dia menanya. Aku dengar, di waktu ibu menikah dengan ayah, ibu sudah mengorbankan cintanya satu ayah dengan anak gadisnya. Ialah ibu telah menolongi ayah mencuri pedang itu. Apakah perbuatan ibu itu terhadap ayah masih tidak cukup? Dalam hal itu memang aku yang tidak berbuat selayaknya, inbu yang mengaku. Sebenarnya saja aku menikah dengan ibumu itu untuk kitab itu. Si Nona menjerit tajam, ia mundur dua tindak. Bukan main sakit hatinya. Tidak pernah ia menyangka ayah ini akan mengaku terus terang secara demikian, menjadi benar apa yang orang telah memberitahukan kepadanya. Terdengar ibu yang berkata pula, dengan sabar sekali. Anak, kau polos dan bersih sekali, katanya, kau tidak dapat mengijankan orang berbuat keliru sedikit juga. Adakah cuma karena ini urusan remeh maka kau menjadi takut? Apakah cuma karena ini si anak mengulangi? Belasan tahun kau telah perlakukan dingin pada ibu, adakah itu suatu urusan remeh? Bu yang tertawa, tertawa sedih. Selama hidupku, aku telah melakukan sejumlah kesalahan. Ia berkata pula, apa yang mereka itu bilang, ada yang dusta. Tapi, umpama kata semua itu benar, itu pun tidak berarti apa-apa. Yang paling membuat aku bersusah hati adalah satu kesalahan besar yang aku telah perbuatnya. Di kolong langit ini, tidak ada seorang jua yang mengetahui itu. Selama ini belasan tahun, itulah yang membuat aku sangat menyesal. Ya, Soso, mengertikah kau apa yang membuatnya hati orang paling bersengsara? Itulah melakukan suatu dosa tanpa ada orang lain yang mengetahuinya, tidak ada orang yang menegurnya, hingga dia menjadi tersiksa sendirinya, tersiksa batinnya. Inilah hukuman yang paling kejam di kolong langit ini. Kaulah anak yang aku paling cinta, sekarang aku hendak memberi tau padamu. Untuk itu aku bersedia untuk kau tegur, untuk kau ludahi. Inilah hal yang tidak disangka-sangka. Inbu yang yang demikian koson, suatu jago, berbicara secara demikian menyedihkan, ia mirip seorang penjahat di muka seorang hakim, hingga ia rela meminta teguran puterinya sendiri. Tadinya mukanya pucat, sekarang paras muka itu menjadi merah. Itulah tanda dari bergolaknya sanuberinya, hati nuraninya. Tetapi Soso pun mendapat goncangan hati yang terlebih hebat lagi, mulanya dia kaget, lalu dia menjadi heran, akhirnya dia menjadi ketakutan, menjadi berkasihan. Ayah, kau bicaralah, katanya, suaranya mengemetar. Kesalahan besar apa juga kau telah lakukan, Soso tetap anakmu. Bu yang telah mengkerut alisnya, sekarang ia dapat buka itu. Pada 20 tahun yang lalu, katanya, Ah, tunggu dulu, hendak aku melihat yang mana yang telah datang berkunjung. Soso ingin minta ayahnya cerita terus, tetapi ketika ia sudah memasang kupingnya, ia mendengar suara tak wajar, mulanya jauh di pekarangan luar, atau lekas juga telah berada di pekarangan dalam. Itulah suara dari beberapa orang. Soso, kau berdiam di dalam kamar ini, jangan kau keluar, berkata Seng Ayah. Ia nampaknya gelisah jauh melebihkan daripada datangnya Chiyotian Tok. Soso melihat keluar dari antara jendela. Ia melihat lima orang tua berdiri berbaris di dalam pekarangan dalamnya. Tiga antaranya toosu atau imam, yang dua lagi orang biasa, hanya yang satu gemuk yang lain kurus, mereka ini mirip dengan seorang dusun dan seorang guru sekolah. Inbu yang tertawa terbahak-bahak. Butong Ngolo'o datang berbareng sungguh suatu kehormatan untukku berkata di adegan nyaring. Butong Ngolo'o itu ialah lima tertua dari Butong Pei. Soso terkejut. Ia pernah mendengar namanya lima tertua itu dari ayahnya. Butong Pei diakui umum sebagai suatu partai persilatan yang terbesar di zamannya itu dan muridnya pun paling banyak, di antaranya ada murid imam, ada juga murid orang biasa, artinya yang tidak mensucikan diri. Dan ketiga imam ini adalah Tiyang Ngolo'o. Tiyang Ngolo'o dari Butong San, yaitu Taiwan Tiyang Ngolo'o si ketua, Ai Hang Tiyang Ngolo'o si penilik, dan Tiyang Ngolo'o kepala dari pendopo Tatmo'i. Orang yang mirip orang dusun itu ialah Ciu Tong, salah satu tertua Butong Pei dari kalangan orang biasa, dan yang seperti guru sekolah ialah Kok Chiong, juga satu tertua dari kalangan orang biasa itu, hanya yang satu dari Butong Pei golongan utara, Pak Pei, yang lain dari golongan selatan, Lam Pei. Mereka ini berdua satu di selatan dan satu lagi di utara, terpisah jauh satu dengan lain, tetapi sekarang mereka ada bersama tiga tertua dari Butong San, itulah bukan kejadian yang biasa saja. Tanpa ada urusan tidak berani kami datang berkunjung, berkata Taiwan Tiyang Ngolo'o. Hari ini kami datang untuk meminta orang. Imam ini bicara dengan singkat dan terang tentang maksud kedatangannya itu. Inbu yang sudah dapat menduga apa yang orang akan mengatakannya. Coba Butong Ngolo'o datang pada dua hari yang lalu, pastilah ia mau menganggap mereka mengancam dan dia bakal menjadi gusar sekali. Tapi sekarang, setelah ia mendapatkan pengalamannya yang paling belakang ini, hatinya sudah menjadi dingin. Kamu meminta orang, inilah gampang, sahutnya. Silahkan masuk dulu untuk minum teh. Jawaban ini diluar dugaannya kelima tetamu itu. Mereka menyangka bakal terjadi satu pertengkaran, tidak dinyana, Bu yang lantas saja menerima baik. Di mana adanya siang keantiannya sekarang? Tai Hang tanya. Apakah kau sudah berbuat atas dirinya ahli waris dari Butong Pei kami? Ciu Tong ada seorang yang keras adatnya, tanpa menanti Tai Hang berhenti bicara, ia sudah turut campur bicara. Jikalau gampang, lekas kau antar dia keluar bentaknya. Siapa mempunyai kesempatan untuk meminum air tehmu? Wajahnya Bu yang menjadi muram, akan tetapi ia masih dapat mengendalikan diri. Ia berdongak dan tertawa bergelak. Jikalau ngolo-o tak tenang hatinya, marilah kita pergi, ia menjawab. Malah kita lihat apakah aku orang siin telah perlakukan tak selayaknya kepada ahli waris kamu. Ayah berkata sosok dari balik jendela. Ia ketahui ayahnya bakal keceleh. Ia hendak lompat keluar jendela, ketika ia dengar ayahnya berkata dengan lunak, sosok, tak usah kau campur urusan ini. Aku berjanji padamu hari ini aku hendak terbuat murah hati untukmu, kau jangan buat khawatir. Selagi ayah ini berkata-kata mereka sudah berjalan keluar dari pintu besar dan mulai berlari-lari mendaki bukit. Suaranya buyang itu pun dikeluarkan menurut suara tenaga dalam. Sinona menjadi bingung, ia berlari keluar, untuk menyusul. Baharu ia menikung atau ia telah melihat ayahnya itu dan butong ngolo-o sudah berada di depan guha. Hanya buyang segera menjadi kaget sekali, sebab pintu guha amruk keruntuh. Ia mendahului lari masuk ke dalam guha itu, akan akhirnya dengan murka ia berseru, kamu sudah bekerja sama merusak pintu guhaku ini, sekarang kamu datang untuk meminta orang ia lantas menyangka, menuduh lima tertua itu. Aihang pun menjadi terlebih murka. Kau seorang kenamaan bentaknya. Kenapa kau mendusta begini macam? Di mana kau tahan ahli waris kami? Ciu Tong menanya. Benarkah kau telah menganiaya dia? Dalam murkanya, jago pak pe ini sudah lantas menyerang dengan pukulannya mega menutup gunung Congsan, lima jari tangannya menyambar ke tulang pria pe dari tuan rumahnya. Buyang tertawa dingin. Belum lagi serangan tiba, ia sudah menangkis sambil menyambar dan diteruskan dengan satu tarikan, maka tidak ampun lagi, Ciu Tong kena tertarik keluar guha. Di ambang pintu, cuan rumah itu berdiri tegar. Jikalau kamu hendak bertempur, marilah di luar tandangnya. Jangan di dalam, nanti kamu memikin rusak kamar sama diku. Taiwan tiang loko sabar sekali. Kami bukannya bangsa buaya darat, ia berkata, maka silahkan kamu berdua menghentikan tangan kamu. Mari kita bicara dulu, untuk mengetahui kenyataan, benar atau salah akan terbukti belakangan. Kata-kata itu kelihatannya menegur kedua pihak, tetapi sebenarnya Ciu Tong yang dilindungi. Buyang sangat mendongkol, tetapi untuk memegang derajat, ia menahan sabar. Ia telah berketetapan untuk tidak takuti mereka itu. Taiwan yang keluar paling belakang. Ia memeriksa ke tanah di pintu. Kiesu memilangnya pintu guha ini kamilah yang merusak. Ia berkata, tenang. Wiesu adalah seorang kenamaan, pasti kau dapat melihatnya. Kami benar mengerti juga sedikit ilmu silap, tetapi inilah bukan perbuatan kami. Kiesu periksa sendiri, bukankah ini hanya serangan tangan dari satu orang? Kenapa Kiesu menuduh kami, adakah itu disengaja? Hatinya buyang bercekat. Ia lantas memeriksanya. Memang, kalau dihajar berlima dengan berbareng, akibatnya tidak nanti berupa demikian macam. Ia telah terlepasan umong. Ia menduga demikian karena Tiantok sudah mati dan ia menyangka tidak ada lain orang yang melebihkan Tiantok kecuali Butonggoloo ini. Sekarang ia disenggapi imam tua itu. Ya, aku telah melihat keliru, katanya, mengaku. Kalau begitu, siang keantian ia sudah melarikan diri. Hektometer Caihang Tiangoloo tertawa dingin. Pintu Guha ini kau yang menggempurnya sendiri, sekarang kau menuduh kami, bagus benar, apakah maksudmu? Dia sudah mengaku salah-sudahlah, Taiwan Tiangoloo menyelak. Sekarang kami cuma perlu meminta orang. Kau telah mengurung ahli waris kami, lalu kau juga sengaja menggempur pintu Guha muciutong campur bicara. Hektometer. Kau sengaja hendak menimpakan kesalahan kepada lain orang. Sebenarnya, apakah kau telah perbuat atas ahli waris kami itu? Makin hebat pertanyaannya rombongan butong Ngolooo itu. Inbu yang menjadi gusar. Untuk membinasakan siang keantian ia, perlu apa aku sampai memakai segala akal begini ia berseru. Asal aku lemparkan dia ke gunung untuk digegarasi serigala, lalu aku menyangkal, apa kamu bisa bilang? Alasan ini dapat diterima baik. Memang, perlu apa Bu Yang memakai akal yang berbelit-belit itu bahkan merusak percuma-cuma pintu Guhanya? Tetap, butong Ngolooo berpendapat, kecuali Inbu yang, tidak ada orang lain setangguh dia. Bu Yang berkata pula, kamu lihat bagian dari Guha ku ini, ditembok penuh segala coretan ilmu silat yang aku sedang yakinkan, dengan ini kamu bisa menduga kenapa aku kurung siang keantiannya di dalam Guha ini. Mustahilkah kamu tidak dapat melihat maksudku yang baik? Tetapi itulah kata-katamu sendiri kata Taekong Dingin. Siapa yang ketahui maksudmu yang sebenarnya? Memang Kok Chiong membenarkan kawannya itu. Kau mengurung dia di sini atau tidak? Siapakah yang mengetahbinya? Umpama kata benar kau kurung dia di sini, habis kau menggempur pintunya, tidakkah itu bukan berarti kau berniat kurang baik terhadap dirinya? Kecuali kau cari siang keantiannya, iblis pun tak akan mempercayai Mu Tai Hang putuskan. Selagi Bu Yang belum sempat menjawab tertua-tua Butong P itu, tiba-tiba terdengarlah satu suara yang halus tetapi terang, memang benar siang keantiannya dikurung di dalam ini guha akan tetapi pintunya bukanlah ayahku yang menggempurnya. Di antara mereka segera muncul seorang nona. Mereka semua orang lantas berpaling dan mengawasi nona itu. Nonain, kau hendak menjadi saksi untuk ayahmu Tai Hang Tiang Lohot? Pertanyaan itu bersifat mengejek. Soso berdiri tegak, sikapnya halus tetapi keren. Memang aku menjadi saksi di pihak ayahku, ia menyahut, tenang. Tadi malam aku sendiri telah datang kemari dan aku telah bertebu sama siang keantiannya. Adalah maksudku untuk menolong memerdekakan dia tapi dia menolak, ia terus menoleh kepada ayahnya dan berkata, Ayah, kau toh tidak marahkan aku bukan? Nonain bermaksud baik sekali kata Kok Ciong tertawa. Memang juga di bawahan Panglima Gagah tak ada serdadu yang Lohotai Hang turut mengejek. Teranglah mereka tidak sedih percaya nona itu. Inbu yang menjadi sangat mendongkol dan gusar. Tidak apa orang tidak mempercayai dia, tetapi anak darahnya tidak dipercaya juga, inilah hebat, itulah satu penghinaan terhadap dirinya. Tiba-tiba saja ia menghajar sebuah batu besar di dekatnya hingga batu itu pecah hancur berhamburan. Butong Ngo Lohot terkejut, segera mereka mengambil sikap bersedia untuk bertempur. Kau memaksakan keteranganmu, karena kau tidak berhasil, kau menjadi malu dan gusar, bukankah Saiwanti yang Lohot tanya? Untuk bicara dengan pantas, aku mesti lihat dulu pihak sana pantas diajak bicara atau tidak berkata buyang, yang tertawa terbahak. Karena kau bilang aku memaksakan, baiklah, sekarang aku memaksa. Siang kuantiannya ada satu anak muda, ia dari tingkatan bawahan, tetapi terhadap aku dia berbuat kurang ajar. Di waktu tengah malam buta rata, dia lancang naik ke gunungku ini dan memasuki rumahku, maka itu aku telah bekuk dia dan membunuhnya. Sekarang pergi kamu mengundang kaum merimba persilatan untuk mereka memberikan keputusannya. Butong Ngo Lohot saling mengawasi. Mereka terbenam dalam kesangsian. Benarkah kata orang ini atau dia mendusta? Taiwan Tiang Lohot biasa menghargai diri sendiri, biarnya buyang berkeras, ia lihat pada itu bukannya tidak ada alasannya. Maka itu ia berkata dengan sabar, jikalau benar siang keantiannya memasuki tanpa sebabmu sabab, sekalipun kau membunuh dia, aku tidak dapat memilang suatu apa. Tetapi kau telah mencuri kitab ilmu pedang dari Butong Pei, dialah ahli waris kami, maka itu dia datang untuk meminta pulang kitab itu, maka kenapa kau berani bilang dia datang tanpa alasan? Parasnya inmu yang berubah, akan tetapi ia menoleh kepada puterinya dan berkata, sekalipun kata-katanya seorang muda tak dapat terlalu diandalkan, maka itu lain kali kau mesti berlaku waspada. Aku pandang siang keantiannya sebagai seorang muda yang berbakat baik, kiranya dia pun mendustakan aku. Memang siang keantiannya membelang dia diutus Bowet Siok, bahwa halnya kitab pedang itu dia tidak pernah omong kepada lain orang, bahwa sebelum dia datang ke Gunung Holansan ini, dia sudah menitipkan sepucuk surat untuk Tsaiwan Tiang Lo'o, surat mana barulah boleh dibuka Tsaiwan andai kata berselang satu tahun tak ada kabar ceritanya tentang dia. Tapi sekarang, dalam tempo yang pendek, Butong Lo'o datang bersama, bahkan mereka segera menyebut-nyebut tentang kitab ilmu pedang itu. Seandainya siang keantiannya tidak mendusta, maka terang sudah Tsaiwan Tiang Lo'o sudah lancang mendahului membuka suratnya itu sebelum tempo satu tahun. Dengan mengatakan Tiang Lo'o mendustakan dia, Bu Yang Hendak memberi ingat kepada puterinya supaya puteri ini pun jangan terlalu percaya Tan Hian Kie, agar anaknya ini tidaklah sampai kena diperdayakan. Tsaiwan Tiang Lo'o melengak mendengar perkataannya tuan rumah ini. Dalam hal apakah siang keantiannya menipu kau ia tanya. Suratnya Tiang Lo'o memang dibuka Taiwan, dibuka dengan lantas, tanpa menghormati pesan siang keantiannya untuk menanti satu tahun? Inilah disebabkan terutama karena Taiwan sendiri pernah mendengar kabar angin bahwa inmu yang telah mencuri kitab pedangnya Bu Tok It ketika ia menerima suratnya Tiang Lo'o itu dengan Tiang Lo'o lantas pergi tanpa pamitan lagi, ia sudah lantas menduga urusan kitab itu. Tentu saja ia menjadi curiga dan menghawatirkan itu murid yang menjadi ahli waris, maka ia buka surat orang dan lantas bertindak mengumpulkan kawan dan menyusul ke Holansan ini dengan niat membantu atau menolongi ahli waris itu. Inmu yang menjawab, Siang keantiannya telah menipu aku, sudah saja, hitung-hitung mataku buta. Tentang itu tak usah kau tanya-tanya lagi. Kau menyebut kitab ilmu pedang, baiklah, mari kita omong tentang kitab itu. Aku ada mantunya keluarga Bu kamu sendiri, kamu pernah apakah? Mentu aku itu bekas Tiang Bun Jin dari partaimu tetapi kitab pedang yang ia dapatkan itu belum pasti milik partaimu itu. Di dalam kalangan rimba persilatan tidak ada semacam aturan. Seandainya mertuaku ada pesannya bahwa ilmu pedangnya itu tidak dapat diwariskan kepada anak perempuan dan mesti cuma kepada ahli waris, yang kemudian menjadi Tiang Bun Jin, nah, aku minta, kamu tunjukilah surat wasiatnya itu. Ini pun alasan yang dipaksakan, tetapi karena itu, merah mukanya Taiwan Tiang Loko tidak dapat ia alasan untuk menjawab. Menampak itu, Kok Cheong melirik kepada tiga kawannya yang lain, dari berduduk, ia bangun berdiri. Dengan dingin, nadanya seram, ia berkata, mertuamu itu terbinasa di tanganmu yang berbisa, dia mati secara mendadak, walaupun dia memikir untuk menulis surat wasiatnya, sudah tidak ada ketikannya lagi. Mendengar ini, sosok kaget bukan kepalang. Tiba-tiba ia ingat, ayah pernah mengatakannya bahwa seumur hidupnya ia pernah melakukan satu kesalahan besar, yang ia buat penyesalan, adakah ini kesalahannya itu? Jikalau benar dia bunuh kakeku, mustahil ibu dapat tetap tinggal dengannya untuk banyak tahun. Seharusnya, tidak menanti sampai sekarang, ibu sudah mesti pergi meninggalkannya. Bu yang bermuram durja. Pada matanya tampak sinar pembunuhan. Mendadak saja, ia menungak dan tertawa panjang. Kok Cheong adalah murid kepala dari Bo Tok It pula ia terlebih tua 10 tahun daripada Bo Itsyok. Katanya ketika Bo Tok It meninggal dunia, orang yang mendampinginya adalah ia sendiri bersama Itsyok. Maka itu, dengan kedudukannya itu, tidak mungkin Kok Cheong melainkan menuduh bu yang So 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 menjadi sangat berkhawatir, ia memandang ayahnya itu. Aku si orang Shin telah berdosa di matanya orang luar, itulah terjadi bukan cuma urusan ini saja. Katanya Nyaring, semua itu tuduhan belaka. Butong Ngolo, hari ini kamu datang, sikapmu sangat galak, kiranya kamu datang untuk menegur aku. Baiklah, aku tidak hendak membantah lagi. Kamu menghendaki care apa, silahkan kamu menyebutkannya. Sekalipun menghadapi pedang atau golok, tak nanti aku mengerutkan keningku. Hatinya So So Gon Chang pula. Kata-katanya ayah ini terang menunjuki Kok Cheong memfitnah belaka. Melihat sikap ayahnya, itulah terang bukan sikapnya seorang yang berdosa. Kemudian lega juga hatinya. Toh tetap ia ragu-ragu, benar atau tidak kakeknya terbinasa di tangan ayahnya itu. Kok Cheong tertawa pula dengan dingin. Memang biasa seorang berdosa besar, bisa dia memainkan lidah katanya. Kau boleh menyebutkannya aku memfitnah, tetapi kematiannya guruku itu akulah yang menyaksikan dengan mataku sendiri. Adakah kau kira Kok Cheong satu pendusta? Mustahilkah aku hendak memfitnah padamu? Inbu yang mengangkat kepalanya, ia mengawasi kelima orang itu, sikapnya Jumawa. Kau mendusa atau tidak? Cumaka sendirilah yang mengetahuinya. Ia berkata, Sudah aku bilang, tidak hendak aku membantah. Perlu apa kau banyak bacot lagi? Ia mengangkat alisnya, ia menambahkan dengan nyaring, untukku, julukan si orang berdosa besar. Tetaplah sudah, maka itu, baiklah, mari aku menambah itu dengan melakukan satu kedosaan besar lainnya. Maafkan aku, Ngolo, sekarang aku hendak menahan kamu. Ai Hang menjadi sangat murka. In, inbu yang serunya. Kau sangat terkebur. Berapa tingginya kepandayan kau, maka kau berani menahan kami. Hendak aku lihat, hari ini siapakah yang bakal mengubur tulang belulangnya di ini gunung belukar. Butong Ngolo ada bagaikan gunung Taisan atau bintang paktau dalam kalangan rimba persilatan, jangan kata mereka berlima, satu saja diantaranya tidak nanti sudi orang permainkan. Sekarang inbu yang tidak memandang matuk kepada mereka, mereka hendak dibereskan, tidak aneh mereka menjadi gusar, lebih-lebih Tai Hang yang berangasan. Hari ini kau hendak menahan kami, itulah bagus kata Kok Chiong dengan tawar. Kami disebut Tiang Loko dari Butong Pei, tetapi kami belum pernah menyaksikan ilmu pedang Tatmok Yam Hoat yang diwariskan oleh Chow Wisu kami, maka sekarang adalah ketikanya yang paling baik untuk belajar kenal. Umpama kata kami berlima mesti roboh di tanganmu, itulah berharga, supaya dengan begitu dunia akan mendapat ketawilihainya ilmu silat partai kami. Kok Chiong ini dikenal sebagai Inkansi Yucai, sastra waneraka, maka itu bisa dimengerti jikalau dialicin sekali. Dengan kata-katanya itu, di luar ia memujiin Bu Yang, di lain pihak ia menyindir yang Bu Yang sudah mencuri ilmu silat Butong Pei dengan apa dia menentangi murid-murid Butong Pei sendiri, maka juga, menang atau kalah, muka Bu Yang tidak bakal jadi terang cemerlang. Sepasang alisnya Bu Yang, bergerak pula, kembali dia tertawa lebar. Kamu berkukuh bahwa Tatmok Yam Hoat ada ilmu pedang Butong Pei, baiklah katanya. Hari ini aku si orang Shin tidak hendak menggunai pedang, aku hanya akan melayani kamu dengan sepasang tangan kosong. Kamu lihat bisa atau tidak aku menahan kamu. Habis sabarnya Tai Hong, tanpa memilang apa-apa lagi tinjunya melayang. Berbareng dengan itu, Butong Ngolo Or mendengar suara tertawa yang nyaring dan panjang, yang seperti menulikan kuping, lantas mereka melihat tangannya Bu Yang bergerak laksana kilat. Habis itu, di antara bentroknya dua tangan Tai Hong roboh terbanting, menyusul mana tangan kirinya si orang Shin, ialah dua jarinya, mencari jalan darah Giyokat dan Imhiat dari Kokcilong. Itulah dua jalan darah yang utama, yang tidak sembarang orang dapat menotoknya. Rupanya saking panas hatinya, Bu Yang mengarah ke dua jalan darah itu. Siapa tertotok di jalan darah itu, kalau dia tidak lantas binasa, sedikitnya tubuhnya akan bercacat. Maka itu, menampak demikian, Tai Kong dan Ciu Tong kaget tidak terkira, keduanya berseru, sambil berseru, mereka lompat maju. Mereka ini ada terlebih lihai daripada Tai Hong, tangan mereka masing-masing menyambar ke dada dan perutnya si orang Shin itu. Bagus Bu Yang berseru seraya segera mengubah care bergeraknya. Ia bukannya menangkis, hanya jeriji tangannya memapaki Tai Kong. Pepatia mengenai jalan darah Kiyoktie, hingga seketika itu juga, sebagian tubuhnya Tiang Lo itu seperti mati kaku, hingga dia terhuyung dua-tiga tindak. Bu Yang tidak berhenti sampai di situ, sikutnya bekerja terus, mampir di tubuhnya Chiutong, hingga dia ini, jago Bu Tong Pei dari utara, mesti melengkung-melengking pinggangnya. Menyusuli itu, dengan tangan geledek berantai, Bu Yang terus meninju punggungnya Kok Chiung. Hanya kali ini, belum lagi tinjunya itu sampai pada sasarannya, ia merasakan dorongan angin yang keras sekali hingga ia mesti membatalkan seragannya itu seraya memutar tubuhnya, untuk berkelit. Tetapi ia tidak cuma berkelit, hanya dengan kedua tangannya, ia menahan dorongan yang luar biasa itu. Maka bentroklah empat buah tangan. Penyerang itu, yang menolongi Kok Chiung, adalah Taiwan Tiang Lo O, orang tertangguh di antara Butong Ngolo O. Roboh, berseru In Bu Yang, yang tak berhenti karena hanya rintangan itu. Kedua tangannya, dengan masing-masing terlentang dan tengkurap, bergerak dengan sangat dasyat menghalau tangannya Taiwan Tiang Lo O, hingga ketua Butong Pei ini mesti terhuyung beberapa tindak. Masih syukur untuknya, dia tidak sampai terguling roboh. Lagi-lagi In Bu Yang mengasih dengar tertawanya yang nyaring dan lantang, karena sekarang ia berpikir, aku tidak sangka Butong Ngolo O ada seperti kantung nasi saja. Taiwan sendiri cuma dapat menyambut tiga jurusku sebenarnya ia hendak menyindir mereka itu, tempo terlihat Tai Kong bersama Tai Hong, Kok Chiung dan Ciu Tong, pada berlompat bangun, bahkan dengan mengambil keletakan empat penjuru mereka maju mengurung. Sekarang Bu Yang memandang enteng sekali pada kelima lawannya itu. Kata dia sambil tertawa dingin, hektometer. Serombongan kambing menyerbu harimau galak. Apakah fadahnya jumlah kamu yang banyak? Baru orang siin berkata demikian atau mendadak. Ia merasakan dirinya terkurung dorongan angin yang dasyat. Tentu saja ia menjadi kaget sekali. Tapi ia besar nyalinya, ia tidak takut. Dengan lantas ia membela diri dengan gerakannya angin hujan di delapan penjuru, kedua tangannya bergerak memutar bundar dengan apa ia menolak mundur serangan lawan. Kesudahannya itu, karena bentroknya tangan mereka, empat jago Butong itu mundur setindak dan bu yang terhuyung. Sebab meski benar ia dapat menangkis, membela dirinya, satu melawan empat, ia kasih keteter. Baru sekarang bu yang terkejut. Insaflah ia, satu lawan satu, mereka itu tidak berarti banyak. Tetapi apabila mereka bergabung, mereka merupakan lawan yang tangguh. Ia memangnya tidak mengetahui, apabila mereka bekerja sama, empat jago Butong itu menjadi hebat sekali, empat seperti berubah menjadi delapan. Hanya mundur satu tindak, Ai Hang berempat sudah mengambil pula kedudukan mereka, lagi sekali mereka maju dengan berbareng. Bu yang telah merasakan tenaga orang, sekarang ia tidak berani memandang enteng pula. Dengan lantas ia menancap kuda-kudanya, kedua tangannya dirangkap, tidak lagi dipisah seperti bermula tadi. Ia pun mengeluarkannya dengan perlahan. Maka sekarang tenaganya tidak terpencar pula. Kali ini ia berhasil, ia tidak sampai terhuyung. Keempat jago Butong itu pun tidak dapat maju setengah tindak juga dengan penyerangan tergabungnya itu. Taiwan menyaksikan itu pertempuran, matanya jadi seperti menyala, mukanya menjadi suram. Itulah tanda bahwa ia ada sangat gusar. Ia lantas bertindak maju, perlahan tindakannya itu. In Bu Yang dapat melihat sikapnya ketua Butong P itu, ia mengeluh di dalam hatinya. Melawan empat jago saja ia sudah merasakan hebat sekali. Tapi terpaksa ia mengempos semangatnya, untuk mengerahkan tenaga di kedua tangannya itu. In Bu Yang, berkata Taiwan Tiang Loko sambil mengertak gigi, hari ini beberapa tulangku yang tua hendak aku serahkan padamu. Kata-kata ini disusul sama di ulurnya tangannya yang satu, dikasih turun dari atas ke bawah. Ancaman Taiwan ini adalah batok kepalanya Bu Yang. Berbareng dengan itu Tai Hal berempat juga menyerang serentak. Bu Yang mencoba mempertahankan diri, ia merasakan hampir sukar bernapas. Ia tidak kalah tetapi toh lawannya itu dapat maju satu tindak. Tipu silat Butong Ngolo, ini ialah yang dinamakan Ngol Witian Sim Chiang Hoat, tangan lima geledek khasiatnya ialah lima menjadi satu. Dengan ini mereka berhasil mendesak lawan, sia-sia Bu Yang mempertahankan diri, pihak lawan dapat maju sedikit demi sedikit. Maka di akhirnya ia berpikir, tidak dapat ia bertahan terus secara demikian. Kembali bersinar cahaya matanya Jagoshin ini. Mendadak saja dia berseru disusuli melayangnya tangannya yang kiri diarahkan kepada Tai Hong, salah satu lawan yang paling lemah. Imam ini terkejut, dengan sendirinya ia kena digertak beberapa tindak. Menampak itu, Bu Yang girang sekali. Maka hendak ia berlompat, untuk menerjang keluar. Tapi ia menjadi kaget ketika ia merasakan batok kepalanya tersambar angin. Ia mengerti itulah serangan dari belakangnya. Memang itulah serangan Taiwan Tiang Lo O berdua Chiutong, mereka itu menggunai masing-masing sepasang tangan mereka. Dalam kagetnya, Bu Yang berkelit, untuk menangkis, karena mana, batal ia menerjang keluar, sebaliknya, ia menjadi kena terkurung pula. Kepala, dan buntut berantai, dari empat penjuru menyerang berbareng, Taiwan mengasih isyarat perlahan kepada keempat kawannya. Jangan kemaruk untuk maju. Ai Hong berempat mengangguk perlahan. Benar saja, habis itu serangan mereka tidak sehebat tadi. Sebaliknya pembelaan dirinya bertambah kuat, kemana saja Bu Yang menyerang, ia seperti menyerang tembok yang kokoh besar. Beberapa kali ia mencoba menerjang dengan kesudahan tanpa hasil. Beberapa saat kemudian, kening Bu Yang bermandikan keringat. Dari kepalanya pun menghembus hawa seperti asap. Susu cemas hatinya. Ia belum mahir dalam ilmu tenaga dalam tetap, tapi ia mengerti yang ayahnya sudah mengerahkan tenaga melebihkan batas kekuatannya. Itu artinya ancaman bahaya untuk ayahnya itu. Selagi begitu, Bu Tonggo Lo O berbareng berseru, berbareng dengan desakan mereka, serangan mereka diikuti dengan majunya kaki satu tindak. Taiwan Tiang Lo O pun menyerang dua kali dengan beruntun. Kelihatannya Bu Yang sangat terdesak, ia bagaikan tak kuat untuk membalas menyerang. Dengan begitu kelima lawannya dapat merangsak lebih jauh. Walaupun kita pedang Butong Pei kami dapat kau curi, berkata Taiwan dengan dingin, kau yang sangat kesohor ilmunya, In Bun Yang, tidak nanti kau dapat menahan tulang-tulang tua dari kami satu kau sekarang akan tunduk bukankah? Hektometer. Kau sendiri boleh telengas, hendak kau menghabiskan lain orang, tetapi kami orang-orang Butong Pei, kami bukannya bangsa jahat dan busuk, asal kau menyerah dan suka mengangguk tiga kali kepada kami sambil menyerahkan kitab pedang itu, suka kami berlaku murah, akan kami memberi ampun kepada jiwa cilikmu. Mendengar itu, kedua matanya Bu Yang bersinar pula. Tetapi ia tidak menghunjuk kemurkaannya, sebaliknya, ia tertawa. Kau bicara tentang menghabiskan, tentang jahat dan busuk? Ha, kau justru menyadarkan aku jawabnya. Taiwan terkejut juga mendengar perkataan orang itu. Ia memberi tanda kepada kawan-kawannya, ia lantas menyerang pula dengan hebat untuk mencegah orang mendapat ketika akan membebaskan diri. Beberapa jurus kemudian, dengan satu suaranya ring, pun Da Bu Yang kena terhajar kepalanya Tai Kong Tiang Lo. Ayah berteriak so-so. Bukannya kau yang membunuh kakek, mengapa kau tidak mau menyangkang? Nona ini berkata demikian, tetapi sebenarnya ia tak tahu suatu apa tentang kematian kakek luarnya itu, hanya sebagai anak, dapat ia melihat rumen ayahnya, mau ia percaya ayahnya bukanlah si pembunuh, kalau tidak, tidak nanti tadi ia tak tahu suatu apa tentang kematian kakek luarnya itu, hanya sebagai anak, dapat ia melihat rumen ayahnya jadi sangat mendongkol dan gusar. Bu Yang telah terkurung, ia sudah merasakan bogem mentah, akan tetapi ia masih dapat bersenyum, cuma mulutnya saja yang tinggal bungkam. Lagi satu kali terdengar suara duk dan kali ini Tai Wan Tiang Lo. Yang dapat menyerang dengan jitu. Imam ini lebih lehai daripada empat kawannya, maka juga robeklah baju di punggungnya si orang Shin, hingga di punggung itu terlihat tapak tangan yang merah. Dengan menggunakan ilmu Teciye Sian, Bu Yang melawan Bu Tonggolo. Yang mengurungnya dengan ilmu Silat Ion Tiang Hoat. Ayah, inilah pedangmu. Soso berteriak. Ia memegang kungo kiam, hendak ia menghunus pedang itu, untuk diserahkan kepada ayahnya itu. Ia tidak dapat menonton saja ayahnya terdesak demikian rupa. Benar Bu Yang sudah menantang tetapi dia diketpung berlimat, inilah tidak adil. Baru sekarang Bu Yang membuka suaranya. Ia menyahut sambil tertawa Jumawa, Soso, sejak kapan perkataannya ayahmu tak dapat dihormati. Justeru orang Sian ini berbicara, justeru lagi-lagi ia dirangsak. Nampaknya sekarang ia sudah tidak dapat mundur lagi. Justeru itu, ia berseru keras sekali, selagi berseru, sinar matanya bentrok sama sinar mata putrinya, Soso menjadi kaget dan ketakutan. Ia melihat sinar matanya ayah itu seperti pada waktu Seng ayah membinasakan Cio Tiantok. Ayah, jangan anak ini berseru, untuk menjegah. Belum berhenti suaranya anak ini atau Bu Yang terlihat mendak dengan kedua tangannya diturunkan ke dengkulnya. Dengan berkelit secara demikian, serangannya kelima tertua Butong P itu mengenakan tempat kosong. Setelah itu, tubuh Bu Yang terlihat terputar bagaikan angin puyuh, kedua tangannya digeraki, sepuluh jarinya dipentang, lalu di luar sangkaan, Butong ngolo-op pada roboh terguling, tak sempat mereka itu menjerit, pula paras muka mereka memperlihatkan Roman mengerikan. Bu Yang sudah lantas berdiri tegar, kedua tangannya dihentikan bergeraknya. Dengan tawar ia berkata, aku si orang Sintolol, tetapi akhirnya dapat juga aku menahan Butong ngolo-op. Taiwan berlima tidak dapat memilang suatu apa. Ada terdengar suara di tenggorokannya, tapi kata-katanya tak keluar. Rupanya jalan darah mereka sudah tertutup. Ayah menjerit so-so, ketakutan. Hari ini ayahmu berlaku sangat murah hati, menyahut tayah itu. Coba tadi kau tidak menjerit, mungkin aku telah melakukan satu pembunuhan besar-besaran. 18 tahunin bu yang mengeram diri di Gunung Holansan, kecuali ia berhasil menyempurnakan ilmu pedangnya, ia juga telah meyakinkan It Chiesian, ialah ilmu totok dengan sebuah jari tangan. Dengan ilmu totok ini, ia dapat membuatnya orang mati atau bercacat seumur hidup, terserah kepada belas kasihannya. Butong ngolo-ogagah, mereka sangat mendesak, di mana ia tidak dapat menggunai pedang seperti kata-katanya yang ia hormati, di saat sangat genting itu, bu yang terpaksa menggunai It Chiesian. Inilah tidak pernah disangka Taiwan berlima, maka itu robohlah mereka secara kecewa. Setelah berdiam beberapa detik, Butong ngolo-ogah dapat juga bergerak, untuk berduduk. Mereka lantas mengempos semangat mereka, untuk mengerahkan tenaga. Beberapa kali mereka mencoba dengan sia-sia tidak sanggup mereka membebaskan diri dari totokan lawannya itu. Bahkan bukan mereka merasa nafasnya semakin lega, sebaliknya, mereka nyeri. Diam-diam dinginlah hatinya lima jago ini. Mereka menyesal. Coba mereka membiarkan bu yang menggunai pedangnya, mungkin mereka mati lantas, tidak seperti sekarang, direbohkan dan terhina, tersiksa juga. Selagi orang mencoba akan membebaskan diri, bu yang berdiam saja, melainkan matanya mengawasi dengan tajam, menyapu mukanya semua pecundangnya itu. Baru kemudian terdengar suara tertawanya yang dingin, yang menusuk hatinya kelima jago Butong Pei itu. Dengan sabar orang siin ini merogok kesakunya, akan mengeluarkan kitab ilmu pedang yang menjadi sumber kerewelan itu. Setelah ini baru ia berkata, dengan suaranya yang jumawa. Oleh karena gara-garanya kitab ini, maka juga ahli waris Butong Pei serta kamu sendiri sekalian tertua dari Butong Pei, datang berkunjung ke rumahku, demikian katanya. Sebenarnya aku si orang siin merasa tidak enak hati. Lantaran pihak kamu sangat memustikakan kitab ini, baiklah, suka aku berlaku baik hati, suka aku menyerahkannya kepada kamu. Akan tetapi rimba persilatan ada mempunyai ini satu aturan. Kalau suatu ilmu diturunkan, ilmu itu harus diturunkan kepada orang sebawahannya atau sanaknya yang terdekat, atau kepada murid yang menjadi ahli warisnya. Aku ada satu anggauta dari keluarga Bo, sebagai keluarga aku berhasil memahamkan ilmu pedangku. Sebenarnya sudah sepantasnya saja aku menurunkan pelajaran ini kepada sanak atau ahli warisku, atau orang sebawahan, tetapi kamu butong ngolo, kedudukanmu ada sangat mulia, tingkat derajatmu sangat tinggi, dari itu tidak dapat aku menerima kamu sebagai orang-orang sebawahan yang terlebih rendah derajatnya. Butong ngolo tidak bebas lagi, walaupun merasa sangat mendongkol, terpaksa mereka bungkam. Mereka anggap Bu yang berbuat berlebihan, memaksai alasan, sebab dia berkeras mengaku sebagai seorang anggauta dari keluarga Bo, terdengar pula suara angkuh dan dingin dari inbu yang Coba hari ini aku tidak memandang pada anak daraku, Butong ngolo, jangan kamu mengharap dapat pulang dengan masih hidup demikian suaranya itu. Gara-gara sejilid kitab ilmu pedang, kamu menjual jiwamu di gunung belukar ini, tidakkah itu kecewa? Karena itu lebih baiklah aku musnahkan kitab ini, supaya di belakang hari tidak lagi ada orang yang menyontoh teladanmu ini. Benar-benarin Bu yang membuktikan kata-katanya itu. Dengan kedua tangannya yang kuat, ia merobek-robek kitabnya itu, menjadi empat juwir, habis mana ia mermes-remesnya, maka di lain saat hancur leburlah kitab mustika itu, terbang di bawah seng angin, 6. Butong ngolo mengawasi dengan hati terkesiap. Bahkan sosok, saking tidak menyangka, sudah mengeluarkan jeritan. Bu yang sebaliknya, tertawa terbahak-bahak, ia merangkap kedua tangannya. Mulai saat ini hingga selanjutnya, cuma aku seoranglah yang mengetahui tatmukyam hoat berkata ia nyaring. Jikalau kamu sakit hatimu, juga kamu khawatir ilmu ini lenyap untuk partaimu, kamu kirimkan saja siang keantiannya yang menjadi ahli waris kamu, suruh dia datang padaku dan mengangkat aku menjadi gurunya, aku bukan saja akan mengajarkan dia ilmu pedang tatmukyam itu, aku juga akan mewariskan ipciye siang kepadanya. Dengan begitu maka jadilah dia muridku yang menerima warisanku. Untuk partai kamu, kamu boleh memilih lain orang. Di dalam dunia rimba persilatan adalah umum yang seorang menukar partai untuk mempelajari ilmu silat partai lainnya. Tapi ini mengenai hanya orang-orang dari tingkat derajat yang lebih muda, ialah kaum sebawahan. Untuk menerima murid yang merupakan ahli waris dari suatu partai, itulah belum pernah terjadi. Maka itu kata-katanya inmu yang terhadap butong ngolo tak lebih tak kurang daripada penghinaan belaka. Meski begitu, tetap Taiwan berlima tak dapat membuka mulut mereka, tinggal meti mereka saja yang bersinar menyala, menandakan kemurkaan mereka yang melewati batas. Soso berpaling ke lain arah, ia tunduk, tidak dapat ia mengawasi butong ngolo. Oh, ayah, ia memanggil. Bu yang tidak menanti terhentinya suara puterinya itu. Ia merogosakunya, untuk mengeluarkan sebuah botol kecil. Dari dalam itu ia menuang keluar tiga butir obat pel yang warnanya hijau. Itulah dia pel siau yang siau ho antan, yang katanya ia telah minta dari kuyecong tai su. Sesudah ia bercapai lelah memintanya, pel mana, yang berjumlah enam butir, yang tiga sudah diambil sosu untuk dipakai mengobati tanhian kie, maka sekarang sisanya tinggal tiga butir itu. Dengan menggunai kuku tangannya, bu yang membelah setiap butir pel itu, satu menjadi dua, dengan begitu, semuanya sekarang menjadi enam potong. Yang sepotong ia lantas kasih masuk ke dalam mulutnya, untuk dimamah dan ditelan. Yang lima lainnya ia serahkan pada anaknya. Kau berikan ini sepotong kepada setiap tua bangka itu, katanya, tawar. Serangan ku barusan tidak hebat, berselang tiga hari, kesehatan mereka akan pulih kembali, ilmu silat mereka pun tidak termusnah. Susu menyambuti obat itu, ia bertindak kepada butong ngolo-o. Dadanya taiwan tiang lo-o bergerak naik turun, tenggorokannya berbunyi nyaring, sedang kedua matanya menderlik. Itulah tanda yang dihia ada sangat gusar, karena mana, tak sudi ia menerima obat itu. Bukankah mereka ada orang-orang dengan kedudukan sangat tinggi? Mana dapat mereka menerima budinya inbu yang? Kalau kejadian itu sampai tersiar dalam dunia kangong, di kalangan sungai telaga, kemana mereka mesti menaruh muka mereka? Tentu sekali, karena itu, tidak dapat mereka memusuhkan pula pada buyang. Susu adalah seorang nona yang pulos, belum tahu ia pantangan kaum merimba persilatan seperti itu, ia cuma ketahui, tanpa obat itu, butong ngolo-o bakal jadi orang bercacat. Ia pikir di dalam hatinya, mereka sudah tua, dengan tidak memakan obat ini, kecuali bercacat, ada kemungkinan mereka nanti mati karenanya. Tidakkah itu akan menambah hebatnya kedosaan ayah? Karena ini ia tidak memperdulikan penolakan kelima jago itu. Lihai nona ini dengan tangan kirinya, ia menekan, maka di luar keinginannya, Taiwan membuka mulutnya, maka dengan dibarengi, masuklah obat ke dalam mulutnya itu, di mana, dalam sekejap, obat itu lumer, tertelan masuk ke dalam perut. Tapi si nona kuatir obat belum termakan, ia menarik kepala orang hingga melenggak dan ia menggoyang-goyangnya juga. Secara begini, umpama kata Taiwan hendak memuntahkannya, pun tidak dapat. Kemudian dengan bergantian ia cekok juga empat jago lainnya. Hingga semua jago-jago itu terpaksa memakan obat itu, hingga terpaksa juga mereka menerima budinya In Bu Yang. In Bu Yang tertawar yang gembira. Bagus. Bagus ia memuji gadisnya. Ia puas sekali. Cuma sebentar Butonggolo'o sudah lantas dapat menarik napas, setelah mana mereka mengawasi satu pada lain, meti mereka sayup-sayup, romen mereka sangat lesuh. Sangat menyedihkan sikap mereka itu. Susu memandangi orang. Ia merasa heran. Tentulah mereka malu karena mereka dikalahkan ayah, pikirnya. Kemudian ia berkata pada ayahnya, Ayah, mereka sudah makan obat, biarkan mereka beristirahat sebentar. Mari kita pulang, supaya mereka dapat bersama di dengan tenang. Bu Yang tertawa. So-so, kau sangat menahui orang, katanya. Bu Yang hendak meluluskan ajakan gadisnya itu untuk pergi pulang, ketika kupingnya mendengar suara beradunya tongkat besi kepada tanah. Ia memasang kupingnya, lantas ia tertawa. Mungkinkah ada lain orang lagi yang tak takut mampus datang juga kemari untuk meminta kitab ilmu pedang bilangnya. Boleh dibilang belum berhenti suaranya jago ini, di sana nampak orang yang berjalan dengan tongkat besi, dengan tongkatnya itu terus mengasih dengar suaranya, sebab setiap tindak, tongkat itu dipakai menotok tanah. Melihat orang muncul dari tikungan, so-so lantas saja kaget. Semakin dekat orang itu datang, semakin nyata terlihatnya ia. Dialah seorang dengan kumis atau berwok kusut bagaikan rumput, mukanya ditutup topeng hitam hingga di samping kupinya. Berwoknya itu muncul dari bawah topeng. Di sebelah itu, dia mempunyai hanya sebelah tangan yang utuh, sebab tangan kirinya buntung sebatas sikut dan ujung sikutnya itu nonjol tajam. Rupanya tangannya itu bekas orang tabas kutung separuhnya. Tulang sikut yang tajam itu diikati pita merah. Sudah tangan kiri orang buntung, juga kaki kirinya pinjang, kaki itu tak dapat menginjak tanah, terpisah kaki itu dari tanah ada sekira tiga dim. Karena itu, untuk dapat berjalan ia mengandali kaki kanannya dengan ketiaknya ditunjang tongkat besinya itu yang terus memperdengarkan suara, sebab tongkat itu adalah ganti kaki pinjangnya itu. Sudah Romanya luar biasa, juga pakaian orang itu beda daripada dendanan kebanyakan orang. Dia memakai baju makwa, baju pendek seperti rompi, yang melapiskan baju panjangnya. Makwa itu berwarna biru, dan jubahnya tersulam, bahannya bahan mahal, bukan saja bersih tetapi juga masih baru sekali. Hanya aneh, pada itu ditambahkan tujuh atau delapan tambalan, sedang bahan tambalannya itu ada kain-kain tua dan robek dari pelbagai warna. Maka dialah seorang tidak keruan, yang agaknya mendatangkan rasa jemuh. Inbu yang melengah setelah ia mengawasi orang itu, agaknya ia heran dan kaget. Sahabat, adakah kau Tok Pie Kaito yang menyebut dirimu Po Antian Sinkai? Ia lantas menegur suaranya membentak. Bu yang benar menyekap diri di dalam gunung, akan tetapi ia bukannya sama sekali tak pernah berpergian. Setiap beberapa tahun sekali suka juga ia turun gunung, dari itu pendengarannya tidak budek sama sekali. Demikian kira lima atau enam tahun yang lalu, ia mendengar kabar bahwa di dalam hektu, yaitu kalangan hitam, di Provinsi Siamsai Utara, telah muncul seorang begal tunggal yang luar biasa macam dan tindak tanduknya. Begal itu biasa menyaterukan kaum Piawusu, tukang mengantar dan melindungi barang atau uang dan pembesar negeri, bahwa belum pernah dia suka memperlihatkan wajahnya, bahwa dia sangat berkepala besar. Mungkin disebabkan cacatnya itu, sebelah tubuhnya tak utuh lagi, maka dia menamakan dirinya Po Antian Sinkai, si pengemis sisa. Di kalangan hitam dan putih, dia dikenal sebagai Tok Pieko Aito, begal aneh yang bertangan satu. Sebenarnya pernah buyang menghendaki mencari dia, untuk belajar kenal, akan tetapi sebab orang menyembunyikan diri, ia tidak peroleh kesempatannya. Maka aneh, sekarang si begal aneh itu muncul sendirinya. Mendengar suaranya buyang itu, Butong Ngolo pun terkejut, hingga mereka turut. Mengawasi. Hektometer. Hektometer orang bercacat itu mengasih dengar suaranya yang dingin. Lantas dia tertawa hingga dua rintasan. Itu artinya dia menyangkal tegurannya buyang. Kau datang kemari, Tuan, apakah maksudmu buyang menanya pula? Ia tidak memperdulikan sikap jumawa dari orang itu. Akulah leluhurnya bangsa orang itu menyehuti. Aku datang kepada kau, maling kecil, untuk minta kau menunjuki hormatmu padaku, untuk kau menghadiahkan sesuatu. Dengan lantas buyang menjadi gusar. Kau menghendaki hadiah apa dia menanya. Orang itu tertawa dingin, seram suaranya. Kau sudah mencuri kitab ilmu pedang dari Boutoket? Sahutnya, kau telah pakai itu selama 18 tahun, apakah tempo itu belum cukup lama? Maka sekarang lekaskah serahkan kitab itu padaku. Buyang kaget. Tentang kitab itu adalah semacam rahasia, maka aneh, mengapa pengemisannya itu mendapat tahu itu? Tapi karena ia seorang berani dan sudah berpengalaman, ia tidak mengentarakan sesuatu, cuma tercengang sebentar, lalu ia bersikap biasa lagi. Ia tertawa terbahak. Tuan, dengan tubuhmu semacam ini, apa perlunya kau dengan kitab itu? Ia menanya. Tuan menamakan dirimu setengah sisa, sudah selayaknya saja apabila kau tahu diri sendiri. Apakah kau hendak menggunai senjata pedang? Itulah tidak dapat kecuali kau menitis pula menjadi satu orang lain. Ilmu pedang tatmokyamhoat ada ilmu pedang luar biasa, Kera bagaimana itu dapat dipelajari oleh seorang yang tangannya buntung dan kakinya pincang? Bu yang mengatakan benar, hanya dia terlalu menghina orang. Soso pun jemuh terhadap si cacat itu, tetapi ia juga merasa ayahnya terlalu menghina. Maka pikirnya, meskipun dia agaknya jumawa, tetapi dia bercacat, dia harus dikasihan juga. Kenapa ayah menghina dia? Biasanya, kalau seorang bercacat disebut-sebut cacatnya, dia suka menjadi tidak senang bahkan gusar, akan tetapi aneh adalah si buntung dan pincang ini, dia sama sekali tidak gusar. Cuma kedua matanya, yang sinarnya molos dari topengnya, kelihatan bercahaya tajam. Aku sendiri tidak dapat memakai pedang karena cacatku, tetapi muridku dapat, ia berkata, memberi keterangan. Sebenarnya dia sendiri yang hendak datang padamu untuk merampas kitab itu, hanya karena dia sabar, dia dapat menunggu waktu. Adalah aku sendiri yang tidak dapat menunda hingga 10 tahun lagi, maka sekarang aku datang memintanya barang curian itu. Aku anggap inilah cuma perbuatan memindahkan tangan saja untuk menghadiahkan murid. Baik kelakuannya, maupun kera bicaranya, manusia bercacat ini bertambah luar biasa, benar suaranya itu dibikin tajam, tetapi bu yang rasa-rasanya mengenali suara orang itu, melainkan tak ingat, siapa orang ini dan di mana ia pernah bertemu dengannya. Ia jadi berpikir keras untuk mengingat-ingatnya. Dengan metu, tajam ia mengawasi metu orang, ia maju setindak lebih dekat. Siapakah itu muridmu? Ia tanya, keras. Siangkoan Tianya. Jawaban pun keras, bahkan membuat bu yang melengak bahna heran. Soso tidak kurang herannya, hingga ia berpikir. Berhubung dengan perkenalannya dengan Tan Hian Kie, Sinona pun jadi berkesan baik terhadap pemuda si siangkoan itu. Pikirnya, Tianya orang macam apa, mustahil dia kesudian menjadi muridmu tetapi dia halus budi pekertinya, biarpun ia mendongkol, tidak mau ia mencaci atau menegur pengemisannya itu. Ia berdiam saja. Sebaliknya adalah Taiwan Tianhe-Lawo. Bukankah orang menyebut-nyebut ahli waris dari Butong Pei itu? Kenapa pengemis ini mengaku ahli waris itu sebagai muridnya? Biar ia menjadi imam, setelah sekarang pulih kesehatannya, ia menjadi gusar dan tak dapat mengendalikan diri. Ngacobe lo ia membentak. Siangkoan Tianhe adalah ahli waris Butong Pei, dia menjadi ciang bunjin, berdasarkan apa kau, si jelek ini, berani mengambil dia sebagai muridmu. Orang tanpa daksa itu tertawa, dingin tertawanya. Meskipun aku jelek akan tetapi dibanding dengan kamu beberapa orang tua pendusta, aku masih jauh lebih baik katanya. Siangkoan Tianhe demikian luna, dia sendiri ingin mengangkat aku menjadi guru, apakah dengan begitu kamu mau menganggap aku tidak mempunyai murid dan hanya hendak merampas ciang bunjinmu? Inbu, hektometer. Metu Taiwan membelalak, hampir-hampir diapingsan. Tak terkira kemurkaan dan kemendongkolannya itu. Ketika itu, Inbu yang menyelak. Tiba-tiba saja ia ingat akan sesuatu. Kau telah datang kemari, apakah kau masih tidak hendak memperlihatkan wajahmu kepada sahabat lama? Demikian tanyanya dengan lantang. Kata-kata ini disusul lompatannya yang gesit serta sambaran tangannya yang sebat, guna menjamretopeng si pincang yang buntung itu. Inbu yang lihai sekali, jarak di antara mereka juga cuma beberapa kaki, menurut Pantas, tidak nanti ia gagal dengan serangannya itu akan tetapi kenyataannya lain sekali. Adalah di luar dugaan, bahwa meski juga kakinya buntung, si pengemisannya itu gesit luar biasa. Dengan tongkat besinya diketukan pada tanah hingga bersuara nyaring tau-tau tubuhnya telah melesat setombak lebih, loloslah ia dari cengkeraman si orang siin. Saking heran, so-so sampai menjerit. Inbu yang, kau ingin melihat wajahku yang asli? Tanya si orang aneh, suaranya dingin. Hektometer, mana aku masih mempunyai wajahku yang asli untuk diperlihatkan kepadamu. Tapi biarlah kau ingin melihatnya, terserah padamu, hanya aku khawatir kau nanti merasa tidak enak hati. Inbu yang menatap wajah orang itu. Begitu juga so-so dan butang ngolo, mereka turut mengawasi. Mereka pun ingin sekali mengetahui siapa dia itu. Si orang aneh mengangkat tangannya ke mukanya, dengan perlahannya merabah topengnya, begitu lekas topeng itu disingkirkan, begitu juga hati bu yang bergoncang, sedang si nona lantas menutupi mukanya. Butang ngolo, yang tak kurang herannya, mengawasi dengan bengong, hati mereka giris. Pengemis dengan kaki dan tangan kutung itu benar-benar istimewa wajahnya, jelek bukan main. Sungguh di luar dugaan siapa juga. Muka itu penuh tanda luka, yang malang melintang, umpama kata bagaikan jalan perapatan. Di mata so-so dan butang ngolo, wajah itu jelek dan menakutkan, di metrin bu yang lebih daripada itu. Bu yang adalah ahli pedang nomor satu pada zamannya itu, matanya tajam lebih orang lain, maka ia dapat melihat dengan tegas bahwa tapak itu adalah bekas kuratan ujung pedang yang lancip tajam. Guratan itu mirip dengan cojie, tulisan cepat dan singkat oleh seorang ahli, meski guratannya tampak kacau, toh ada jalannya. Demikian tapak itu, tidak terlihat hingga di tulang-tulang pipi, tidak juga merusak matu dan hidung. Bu yang berpikir, kalau ia yang membuatnya, tidak nanti ia dapat menggurat seperti itu. Maka, siapakah si ahli pedang yang mencacah muka si pengemis aneh ini? Bagaimana tanya si pengemis, dengan dinginnya? Kau tidak mengenali aku? Ia pun tertawa mengejek. Bu yang segera memperdengarkan suaranya, yang seperti gerutuan. Kaulah Giyok bin Hiap Kaipit Lenghang dia menjawab agak ragu-ragu. Sosok telah menutup mukanya, akan tetapi mendengar suara ayahnya, ia mengasih turun kedua tangannya, ia membuka matanya sedikit, untuk mengintai. Ia masih tidak berani memandangi orang dengan kedua matanya di pentang lebar-lebar. Dalam herannya, kata dalam hatinya, manusia begini aneh tetapi demikian indah julukannya. Giyok bin Hiap Kaipit itu berarti pengemis pendekar muka kumala. Memang juga, pada 20 tahun dulu, Pit Lenghang adalah seorang pria yang tampan sekali, karenanya, ia memperoleh julukannya itu. Hanya karena hidup sebagai pengemis yang gagah dan murah hati, ia dapat tambahan Hiap Kaipit itu, pengemis pendekar. Kakaknya ialah Pit Lenghie, ialah satu di antara tiga orang gagah luar biasa di bawahan Tiosu Seng. Mereka itu bertiga ialah, Cheng Tu Kei, artinya pendeta, si imam, dan si pengemis. Dua yang lain si pendeta dan si imam ialah Pengenggyok dan Citsyu Tojin. Sedang Pengenggyok itu, bersama-sama Cio Tiantok dan In Bu yang adalah yang dikenal sebagai Hou Hong Samkiat, ialah si naga, si harimau, dan burung Hong. Enam jago itu sama tersohornya, hanya di dalam hal kedudukan, Pengenggyok melebihkan lima yang lainnya inilah disebabkan Feng Huo Shio ini berbareng menjadi gurunya Cugo Anciang dan Tiosu Seng. Pit Lenghie berada bersama dalam pasukan tentara, ia mengagumi Feng Huo Shio, ia pun minta diangkat menjadi murid, maka ia terhitung murid yang ketiga. Kepandainya Pit Lenghang ini didapat dari Pit Lenghie, kakaknya, dengan begitu, meskipun secara tidak langsung, ia pun mewariskan kepandainya Fengenggyok, hingga untuk menjunjung paderi itu, ia mengakui ialah murid Tenggyok. Lenghang ada seorang bebas, tidak kerasan ia berdiam dalam pasukan tentara, ia ceburkan diri dalam dunia pengemis. Ia tidak bergaul rapat dengan In Bu Yang, tetapi mengingat persahabatan Bu Yang dengan kakaknya, dulu hari itu mereka toh mengaku saudara satu dengan lain. Satu tahun di muka keruntuhannya Tiosu Seng, mereka berdua telah berpisahan, maka itu, dengan pertemuannya hari ini, sebenarnya mereka sudah berpisah 19 tahun. Sekarang, melihat Romanya orang itu, Bu Yang heran sekali. Ada dua hal yang ia tak dapat memikirnya. Tak seberapa orang yang bisa melawan Lenghang, maka siapakah itu orang kosin yang dapat menaklukannya dan mencacah mukanya sedemikian rupa. Kenapa dia tidak dibunuh saja? Dan kedua yaitu, dulu-dulu Pit Lenghang menghormati ia, kenapa sekarang si pengemisaneh ini datang dengan tingkah polanya yang sangat memandang enteng terhadapnya, bahkan menyebut diri si bangsat kecil dan berani meminta kitab ilmu pedang padanya? Mungkinkah, karena wajahnya sudah berubah, tabiatnya turut berubah juga? Mungkinkah, karena dia mengetahui rahasianya, dia jadi berani datang untuk memeras? Mengingat itu semua, Bu Yang menjadi mendongkol. Sudah sembilan belas tahun kita tidak bertemu satu pada lain, katanya, Sengit, sekarang kau datang kepadaku, apakah maksudmu cuma menghendaki kitab ilmu pedang? Pit Lenghang menjawab tawar, aku telah menerima seorang murid baru, sudah seharusnya jikalau aku menghadiahkan sesuatu kepadanya. Oleh karena kitab itu asalnya ialah miliknya, maka jikalau aku tidak mencari kau, aku mesti cari siapa lagi? Bu Yang menepuk tangan. Ha, sayang kau telah datang terlambat satu tindak katanya tawar. Kitab itu baru saja aku robek hancur. Jikalau siang keantianya berniat mempelajari ilmu silat pedang, suruhlah dia menghadap aku. Pit Lenghang tetap tertawa dingin. Justru karena siang keantianya tidak sudi belajar padamu, ia jadi sudah mengangkat aku menjadi guru ia bilang. Baiklah karena kitab sudah dibikin rusak, aku sekarang hendak meminta serupa barang darimu untuk aku tetap dapat menghadiahkan dia. Kata-kata ini ditutup sama tekanan tongkat besinya ke tanah dan jejakan kakinya yang utuh, dengan begitu tubuhnya jadi mencelat ke arah Soso, berbareng dengan mana, tangannya diulur untuk merampas pedang di tangan si Nona. Soso kaget hingga ia tak sempat menjerit. Pit Lenghang demikian gesit, gesit juga in buyang. Begitu si pengemis mencelat ia mencelat juga, di saat tangan si pengemis diulur, tangannya dipakai untuk menyerang tangan orang itu seraya ia membentak, Pit Lenghang, kau berani berlaku begini kurang ajar. Hebat serangannya buyang tetapi serangan itu tidak mengenai sasarannya. Dengan kesebatannya, Pit Lenghang dapat menghindarkan diri, meskipun betul dengan begitu menjadi batal merampas pedang si Nona. Kau juga mendapati pedangku ngokiam ini dengan jalan mencuri berkata si pengemis, suaranya terus-menerus dingin. Kau mencurinya dengan terang-terangan, aku dengan jalan merampas. Karena perbuatan kita sama sifatnya, kira bagaimana kau berani membilang aku kurang ajar? Hatinya Soso baru tenang atau sekarang ia menjadi heran, sampai ia tercengang. Aneh kata-katanya pengemis ini. Kenapa dia ketahui namanya pedangnya itu dan ketahui juga ayahnya mendapatnya dari mencuri? Ia lantas ingat halnya pertama kali ia bertemu sama Tan Hian Kie, pemuda itu telah tanya ia, apa pedang itu pusakannya atau bukan? Mungkinkah, mungkinkah benar pedang ini asal curian? Hanya, semenjak ia kecil, ia ketahui pedang itu sudah ada di rumahnya dan ayahnya pernah memilang, pedang itu untuk selama-lamanya adalah pusaka keluarga Hian. Tidak berhenti sampai di situ pikirannya nona ini. Kalau benar pedang asal curian, setelah berselang begitu banyak tahun, kenapa pemiliknya tidak pernah datang untuk mencari atau memintanya pulang? Mungkinkah pemilik itu telah dibinasakan ayahnya? Ah, mungkinkah ini ialah itu kedosaan besar yang disebutkan ayah kedosaan tak berampun ia berpikir lebih jauh. Tapi lekas juga berubah lagi pikirannya itu. Si pemilik pedang mesti bukan semelarang orang, andai kata benar ayahnya mencuri pedangnya itu dan membunuh si pemiliknya, mustahil dalam dunia rimba persilatan tidak timbul gelombang dasyat sebagai akibatnya? Seharusnya sahabat-sahabat si pemilik pedang bergerak untuk menghukum atau memintanya pulang, tidak nanti mereka berdiam saja. Adalah aneh hari ini si pengemis datang memintanya. Bingung so-so, hingga ingin ia lekas-lekas mendapatkan pemecahannya. Lupa kepada si pengemis yang Romanya menakuti itu, ia lantas berpaling kepada ayahnya dan mengawasinya. Ia ingin ketahui bagaimana ayahnya akan bertindak terhadap pengemis itu. Memandang ayahnya, kembali ia dibuatnya heran. Inbu yang memperlihatkan romen dan sikap yang tak biasanya. Dia berdiri diam seperti orang yang kena tertotok jalan darahnya. Sudah sebelah kakinya meninda atau tindakannya itu batal. Kulit mukanya menjadi tegang dan matanya bersinar tajam. Agaknya ia terbenam dalam keraguan-keraguan. Tiba-tiba saja bu yang berseru, Pitling Hong, lekas kau menyingkir. Kalau kau berlambat satu detik saja, aku bakal tak dapat menguasai diriku lagi. Suara itu bergemetar, sepuluh jari dari kedua tangannya bergerak-gerak, dilempangkan dan ditekuk bergantian, hingga terdengar suaranya meretak. Kelihatannya jago ini seperti hendak melakukan pembunuhan. Sosok kaget dan takut, hatinya menjadi dingin. Melihat sikap ayah itu, mungkin pedang itu mempunyai asal-usul aneh. Kalau tidak, mengapa si ayah jadi berkelakuan sebagai seekor binatang liar yang kena terluka? Bukankah kata-katanya si pengemis aneh mirip dengan tusukan anak panah? Si pengemis tidak takut, dia bahkan tertawa tergelak. Inbu yang kau hendak membunuh aku tanyanya. Jikalau aku takut, tidak nanti aku datang kemari? Benarkah kau menganggap, setelah mendapatkan kitab pedang dan membinasakan Chiyo Tian Tok, kau pandang dirimu sebagai ahli pedang nomor satu di kolong langit ini? Selagi masih ada muridnya Feng Huo Shiyo di sini, aku khawatir tidak dapat kau bertingkah pola. Kalau Feng Huo Diyo berada di sini, mungkin aku takuti dia tiga bagian, berkata Buyang. Sekarang ini, walaupun kakakmu hidup pula aku tidak takut. Kau sendiri, kau mahluk apakah? Meluap hawa amarahnya orang Xi'in ini hingga ia mengibas dengan tangannya, jari tangannya bergerak bagaikan orang mementil prietai. Itulah sikap penyerangan dengan It Chiyo Tian, jari tunggal. Pik Leng Hang tetap tidak jari. Jikalau kau tidak menggunai pedang, juga aku tidak akan memakai senjata katanya sama dinginnya. Dia lantas menancap tongkatnya di tanah, tangannya itu terus diputar, untuk memapaki serangan. Butong Ngolo telah menyaksikan jari tangan lihai dari In Bu Yang, mereka telah merasainya, maka heran mereka untuk keberaniannya si pengemis pinjang dan buntung ini. Mustahilkah pengemis ini mengerti ilmu sesat hingga ia tak takut di It Chiyo Tian tanya mereka di dalam hati. Atas tangkisan lawan, In Bu Yang berubah paras mukanya, tangannya segera ditarik pulang, batal ia menyerang dengan jari tangannya, tetapi ia membuka telapakan tangannya, untuk menyambuti tangan orang. Tidak ampun lagi, kedua tangan bentrok satu pada lain. Nampaknya kedua pihak mengerahkan habis tenaga mereka, tetapi ketika kedua tangan bentrok, tidak terdengar suara apa juga, tangan si pengemis lembek bagaikan getah. Butong Ngolo oh heran, hingga mereka mengawasi dengan mendelong. Nyatanya Pit Leng Hang mempunyai kepandayan melemaskan tangan seperti kapas, maka juga tangannya In Bu Yang mengenai suatu barang seperti lumpur, bukan saja tenaganya jadi tidak berdaya, bahkan sebaliknya, tangan itu seperti kena tersedot. It Chiyo Tian bisa menutup jalan darah, tetapi kali ini, punahlah khasiatnya itu. Karena itu, ia mengubah tangannya menjadi terbuka. Gunailah kedua tanganmu berbareng Pit Leng Hang berseru, menantang. Hektometer In Bu Yang mengasih dengar ejekannya. Ia tidak memperdulikan tangan itu, ketika ia menyerang kembali ia menggunai sebelah tangannya. Hanya sebentar saja, Bu Yang lantas mengeluarkan keringat dingin pada cidatnya. Mendadak dia berseru, Ha, kiranya kau lah yang merusak pintu Guha dari kamar sama diku ini. Pit Leng Hang tertawa. Telah aku memilangnya jawabnya. Kau tidak mau percaya, habis apa aku bisa bilang? Jikalau aku tidak menghajar pintu Guha-mu, kira bagaimana aku dapat membawa pergi siang ke Antianya? So-so heran bukan main. Walaupun ia tidak percaya, ia toh mesti percaya keterangan pengemis ini. Memang aneh menghilangnya Tianya. Butonggolo juga heran bukan kepalang. Melihat begini, mestinya inbu yang bakal menemui batunya. Mereka heran berbareng girang. Betapa tidak girang melihat lawannya yang tangguh itu bakal roboh? Mereka tidak meminjamnya toh mereka seperti meminjam juga tangannya manusia aneh ini. Hanya dingin hati mereka kapan mereka ingat si manusia aneh memaksai Tianya, Ciyang Bunjin mereka menjadi muridnya. Sebenarnya dalam ilmu dalam, Bu yang menang daripada Pitling Hong, kalau sekarang ia keter, itulah disebabkan ia telah mengeluarkan tenaga terlalu banyak di waktu menempur Butonggolo, sebab Ngolui Tian Sim Chiang dari kelima jago Butong hebat sekali. Coba ia tidak telah makan palsiau Hoan Tan, mungkin ia tak dapat bertahan begitu lama. Lagi beberapa saat, keringat di jidat Bu yang menjadi titik-titik besar. Gunai kedua tangan Murpik Leng Hong berkata pula seraya ia tertawa dingin. Memang Bu yang tidak hendak menggunai dua-dua tangannya. Bukankah ia lagi menghadapi seorang tanpa dakpa, yang kaki dan tangannya tinggal sebelah? Ia percaya ketangguhannya sendiri, ia pun merasa malu. Sekarang? Sekarang ia menjadi bersangsi. Ia tahu bahwa ia sudah mengeluarkan banyak sekali tenaga, maka umpama kata ia menggunai dua-dua tangannya, belum tentu ia berhasil. Tapi ia tidak dapat tidak berdaya. Maka ia tertawa dingin dan berkata, inilah kau yang menghendaki sendiri. Kau gunailah kedua tanganmu, matipun aku tak menyesal menyahut Leng Hong. Tanya ayah lagi, Bu yang merangkap kedua tangannya. Inilah serangan yang dapat menggempur batu. Tubuh Pit Leng Hong, yang ditahan cuma oleh sebelah kakinya, lantas bergoyang-goyang tak hentinya, bergerak ke depan dan ke belakang, ke kiri dan kanan, tubuhnya itu mirip sebuah perau kecil di antara damparan gelombang. Susu menyaksikan itu, biar bagaimana ia merasa jemuh, ia toh berkasihan juga. Bukankah orang bercacat, tinggal sebelah kaki dan sebelah tangannya? Karena ini hendak ia menyerukan ayahnya, untuk memberi ampun. Atau mendadak ia melihat paras ayahnya itu berubah. Lenyap keringat dari jidat si ayah, sebaliknya di situ nampak tegah surat-suratnya yang biru. Meskipun ia merasa heran, si nona masih tidak percaya yang ayahnya lagi terancam bahaya. Karena itu, ia batal meneriaki ayahnya itu. Hebat tenaga tangannya si pengemisaneh. Begitu dasyat kedua tangannya buyang, tangan itu seperti batu melebas di dalam air, hilang tanpa bekas-bekasnya. Sudah begitu dari tangan si orang aneh telah keluar hawa dingin yang merembas ke dalam tangan lawannya, menembus ke ulu hati. Buyang kaget hingga ia mesti mengempos semangatnya, untuk mempertahankan diri, meski begitu ia masih merasakan tak sanggup. Pit Lenghang merasa puas sekali, ia tertawa lebar. Karena tertawanya itu, wajahnya nampak jadi semakin luar biasa. Cuma satu kali ia tertawa, lalu ia berkata dengan suaranya yang dingin, jikalau kau menghendaki jiwamu, serahkan pedang itu. Soso, yang memegangi pedang, maju dua tindak. Ayah, kasihlah dia. Ia berkata kepada ayahnya. Ia putus asa. Biar bagaimana, ia menyayangi ayahnya itu. Matanya buyang bersinar memandangi putrinya. Itulah sinar dari mengasihani dan teguran. Seng anak mengerti. Mau atau tidak, ia terpaksa mundur pula. Dengan tiba-tiba terdengar buyang membentak, kedua tangannya ditarik pula, lalu dimajukan kembali. Di belakang telapakan tangannya dan dijidatnya juga, terlihat otot-ototnya yang menonjol keluar. Agaknya ia tengah mendorong barang berat ribuan kati. Soso ketawi baik yang ayahnya sudah mengerahkan semua tenaga dalamnya. Itulah hebat. Tubuh Pit Leng Hang kembali bergoyang, senyuman pada mukanya lenyap seketika, tetapi meskipun demikian, kaki tunggalnya itu tetap bertahan di muka bumi, bagaikan terpaku kokohnya. Lewat lagi sesaat, Pit Leng Hang pun menjadi seperti buyang, peluhnya keluar mengucur. Hanya berbareng dengan itu, kulit mukanya buyang berubah menjadi matang biru. Selagi dua jago ini bertempur hebat, mengadu tenaga dalam mereka, Butong Ngolo berdiam bersama di, mereka bercokol di tanah untuk mempulihkan tenaga mereka. Cuma meti mereka yang terus mengawasi, meti mereka itu mengeluarkan sorot heran dan ngeri. Memang juga Pit Leng Hang dan In Bu yang sudah mencapai taraf yang akan memutuskan pertarungan mereka itu. Itu artinya mereka mati atau hidup, atau sedikitnya terluka parah. Tenaga dalam buyang kumpul di ujung jari tangannya, dari situ keluar hawa panas. Itulah hawa panas untuk menahan serangan hawa dingin dari tangannya Pit Leng Hang, hawa untuk membalas menyerang. Sudah terang Leng Hang kalah tenaga dalam, sebab ia dapat pelajarannya Feng Huo Shio dengan parantaraan kakaknya, Pit Leng Hie. Bahwa sekarang ia dapat melawan, itulah disebabkan In Bu yang sudah terlalu letih habis menempur Chiyo Tiantok dan Butong Ngolo, semuanya lawan yang tangguh luar biasa. Kembali Seng waktu berjalan lewat. Dari samar-samar, warna matang biru di mukanya Bu yang menjadi terlihat tegas. Sekarang dia mengeluarkan pula keringat sebesar kedeli. Karena ini, bajunya mulai demat. Dari sinar matanya, yang layu, nyata ia sudah letih luar biasa. Sampai di saat itu, sekonyong-konyong Pit Leng Hang berseru secara aneh tangannya ditolakan perlahan ke depan. Bu yang menggunai dua-dua tangannya tapi agaknya ia tak dapat bertahan. Ini ternyata dari kedua tangannya, yang mulai melengkung. Di saat sangat genting itu, tiba-tiba saja Kok Ciong dari Butong Ngolo berlompat bangun sambil ia menjerit hebat, kiranya kau si mahluk aneh yang membinasakan guruku. Seruan itu tidak cuma membuat Sosong menjadi bingung. Bahna tidak mengertinya, juga Bu yang menjadi heran sekali. Maka juga orang Si In ini berkata di dalam hatinya, kelakuannya Pit Leng Hang hari ini memang sangat aneh. Dulu dia dikenal sebagai Kai Hiap, pendekar pengemis, dengan mertuaku, dia tidak ada hubungannya, maka itu, kenapa dia bolehnya membunuh mertuaku itu? Tadi Kok Ciong menuduh aku, kenapa sekarang ia berbalik menuduh Leng Hang? Bu yang memang gelap untuk semua itu. Kematiannya Bu Tok It diliputi suasana terahasia. Ketika itu Kok Ciong memang seperti mendampingi gurunya itu. Itulah waktu tengah malam yang Kok Ciong mendengar suara gurunya lagi bertempur sama seorang yang ia tidak kenal. Ia lari memburu tetapi musuh itu sudah mengangkat kaki, tinggal gurunya, yang sudah tidak mampu berbicara, muka guru itu matang biru, warnanya itu sama dengan mukanya In Bu yang sekarang. Karena inilah maka ia menuduh Leng Hang. Kok Ciong tidak cuma berseru, dia pun berlompat maju untuk menyerang. Perbuatannya ini disusul oleh empat saudaranya, yang maju dengan berbareng. Mereka mengambil sikap mengurung, sepuluh jari tangan mereka mengarah satu jurusan. Mereka ini belum pulih seantronya tetapi ngolui Tian Sim Chiang dasarnya hebat, tak dapat itu dipandang enteng. Diserang secara mendadak demikian macam, Pit Leng Hang berseru sambil kaki tunggalnya berputar, membawa badannya, menyusul mana badannya itu lompat mencelat berjumpalitan, selagi tubuhnya itu seperti tergantung di udara, kakinya terus menendang, ujung kakinya mencari jalan darah petai di iganya Tai Hong, sedang tangan kanannya, yang utuh itu, menyambar tempelengan Tai Kong Tiang Lo. Tangan kirinya buntung, tetapi tangan itu masih ada sikutnya, yang tajam pula, tajam sebab dilapis besi, yang terbungkus pita merah, maka dengan sikutnya itu ia menghajar jalan darah siang kie di dadanya Tai Wan Tiang Lo. Maka itu sungguh hebat si tanpa dakpa ini, berbareng ia dapat menggunai tiga anggauta tubuhnya itu untuk menyerang berbareng kepada tiga musuh yang lihai. Serangannya Butong Lo Lo telah berlangsung tatkala mereka menampak sasaran mereka mencelat dan berjumpalitan, kedua tangannya bergerak terpentang, sebelah kakinya bergerak juga. Tai Hong dan Tai Kong kaget, hingga hati mereka terkesiap, belum sempat mereka melihat apa-apa, tubuh mereka sudah mental kira-kira setombak. Hanya syukur untuk mereka, jatuhnya mereka tidak terbanting, bahkan seperti ada orang yang menurunkannya dengan perlahan, hingga mereka tak usah merasakan sakit. Setelah itu tahulah mereka bahwa mereka sudah ditolongi In Bu Yang, yang membebaskan mereka dari serangan berbahaya dari Leng Hong. Sementara itu sikut kiri Leng Hong telah menyambar ke dadanya Tai Wan, imam ini terancam bahaya sebab untuknya tidak lagi ketika guna menarik pulang kedua tangannya. Di samping ia, In Bu Yang telah menunjukkan ketangkasannya, ialah jari tangannya dengan ilmunya It Chie Sian menyambar ke sikut kiri si orang sipit, tepat di ujungnya sikut hingga pitanya robek dan nampak ujungnya besi, yang ada ukirannya merupakan naga-nagaan. Melihat ukiran itu, Bu Yang kaget sekali, mendadak saja ia merasakan seperti ia menampak sesuatu yang aneh, yang membingungkan hatinya, dari itu, belum lagi jelas untuknya, ia merasakan hawa dingin menyerang uluh hatinya. Demikian, tak tertahankan lagi, ia roboh terguling dengan terbanting. Di lain pihak tubuh Leng Hong yang kurus kering itu, bagaikan layangan putus, terpental tiga tombak lebih melayang ke bawah tanjakan, kemudian terdengar sindirannya dua kali, akan kemudian, tanpa menoleh lagi, ia menghilang di kejauhan, tak nampak lagi bayangannya. In Bu Yang dan Butong Ngolo tidak dapat berbuat apa-apa kepada musuh itu, barulah setelah bekerjasama, mereka dapat menghajar hingga lawan mereka terpental. Lebih dulu Leng Hong kena tertotok Bu Yang, baru ia tergempur serangannya Butong Ngolo. Sekian lama So So Menjublak, baru ia sadar ketika ia mendengar suaranya Taiwan Tiang Ngolo, suara yang dalam sekali, dengan ini impas sudah Budi pemberian obatmu, maka marilah kita bertemu pula di lain waktu lalu berlima mereka bertindak pergi. In Bu Yang mengawasi orang mengangkat kaki, mulutnya bungkam, cuma wajahnya guram. Agaknya ia tetap memikirkan sesuatu yang masih gelap sekali untuknya yang sulit pemecahan atas keputusannya. Ayah, kau kenapa? So 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 menanya. Kakek luarmu telah dibinasakan orang aneh ini, menyahut Bu Yang dengan perlahan. Ia berhenti sebentar, lalu ia menambahkan, Pit Leng Hong terkutung tangannya, terbuntung kakinya dan terusak mukanya, semua itu perbuatannya kakek luarmu itu. Nona itu menggigil sendirinya. Ia heran. Belum pernah ia melihat kakek luar itu akan tetapi menurut keterangan ibunya, kakek itu benar tabiatnya keras akan tetapi hatinya pemurah, maka ada dendam apa di antara dia dan orang aneh ini, maka keduanya jadi bertempur secara demikian hebat. Pit Leng Hong itu dikenal dengan julukannya Giyok Bin Kai Hiap, berkata pula Bu Yang, dia tadinya tampan tetapi dia dibikin oleh kakekmu jadi begini jelek, sudah selayaknya saja dia jadi sangat gelusar dan penasaran, maka juga dia telah gunai tangan jahatnya untuk menuntut balas. Di lengan buntungnya itu ada cacahan naga-nagaan, itulah tanda dari kakek luarmu. Sebenarnya telah aku melihatnya, kecuali kakek luarmu itu, di kolong langit ini tidak ada orang lainnya yang sangat lihai ilmu pedangnya. Hanya sebegitu jauh aku ketahui, di antara mereka tidak ada hubungannya, kenapa mereka jadi bentrok demikian hebat? Inilah yang membuatnya aku sangat tidak mengerti. Soso bergemetar tangannya hingga traang jatuhlah pedang di tangannya, terlepas dari cekalannya di luar keinginannya. Selama delapan belas tahun ia itu hidup tenteram dan damai dan bergembira atau hari ini ia merasakan pukulan yang dirasyat. Kejadian saling susul dan semuanya hebat-hebat, hingga hatinya berdebaran. Ketika pertama kali bertemu sama Hian Kye dan Hian Kye menyebut tentang pedang itu, ia heran sekali, siapa tahu kata-katanya Po Antian Sinkai ini lebih aneh dan mengejutkan. Bukankah pedang itu, di sebelah urusannya kitab ilmu pedang, ada terlebih mujijat pula? Soso, berkata si ayah, perlahan, tangannya menunjuk kepada pedang, apakah kau masih ingat pembelanganku bahwa pernah aku melakukan suatu kedosaan yang tak dapat aku melupakannya? Aku ingat, ayah, menyahut si anak darah, tunduk, suaranya perlahan. Kedosaan itu timbul karena pedang ini, inbu yang berkata pula, ah, sebenarnya masih terlalu enteng pik lenghang menyebut kesalahanku itu. Dia bilang pedang ini telah aku curi. Hal yang benar ada lebih menakuti daripada itu. Aku, telah membunuh pemilik pedang itu, dan dia, dialah orang seumurku berlaku paling baik terhadapku. Soso menjerit bahna kagetnya. Ia melihat kening ayahnya mengeluarkan keringat, Romanya penuh dengan kemenyesalan dan kedukaan. Melihat itu, ia merasa sangat berkasihan. Ayah kau tuturkanlah peristiwa itu, ia minta. Jangan kau simpan saja, supaya kau dapat melegakan hatimu. Jangan kau bikin dirimu sengsara dan menderita karenanya. Tidak salah, Soso. Memang, memang aku hendak memberitahukanmu. Suaranya orang tua ini menjadi serak dan perlahan. Soso mengeluarkan sapu tangannya, dengan itu ia menyusuti peluh ayahnya itu. Ia merasakan peluh itu dingin, menyeresap di tangannya. Ia terkejut. Peristiwa itu sangat panjang untuk dituturkan, aku khawatir tak dapat aku menuturkan habis, berkata pula si ayah. Baiklah ayah beristirahat dulu, meminta seng anak darah. Pergi ayah bersama di, nanti aku menanti dan menjagaimu. Tidak, tidak usah, berkata ayah itu. Kau tolongi saja aku mengambil arak kenghoa hua yang ciu. Sudah 20 tahun aku pendam peristiwa ini di dalam hatiku, memang sudah lama aku hendak menuturkannya, maka sekarang tidak mau aku menanti kendati pun buat hanya 3 hari 3 malam. Mendengar ini baru Soso ketahui bahwa ayahnya telah mendapat luka hebat di dalam tubuh, bahwa si Yauho Antan masih tidak dapat menolong, maka dia memerlukan arak obatnya. Rupanya luka itu tak dapat sembuh sebelumnya lewat 3 hari dan 3 malam. Kalau aku pergi, ayah, berkata anak ini, kau jadi berada sendirian di sini, hatiku tidak tenang. Tidak apa, asal kau lekas pergi dan lekas kembali. Kau bawa itu ke rumah batu di mana aku menantikan kau. Tidak nanti datang pula Pik Leng Hang yang kedua. Terpaksa Soso menurut, maka ia pulang dengan berlari-lari. Di sepanjang jalan, ia dipengaruhkan kekhawatirannya. Pula ia merasakan bahwa di sekitarnya ia dikurung dengan segala rahasia. Bukankah sekalipun ayahnya, karena itu pedang, membuatnya ia berpikir keras? Tiba di rumahnya, sedih hati si nona. Gundul pohon boenya, cabang dan daunnya berserakan di tanah. Di situ pun ada segundukan tanah munjul yang teruruk di daunan. Sunyi segala apa. Mendadak ia ingat akan kedatangannya Hian Kie, yang disusul pelbagai peristiwa hebat itu. Sudah datang Butong Ngolo, datang pula si pengemisaneh yang lihai itu, yang membawa teka teki baru. Semuanya kejadian yang tidak diduga-duga. Sirap itu semua, sekarang ayahnya terluka, ayah itu hendak membuka rahasia. Kembali ia memikirkan Hian Kie orang kepada siapa ia hendak menumpangkan diri. Hanya, kemana perginya anak muda itu? Nona ini memanggil, hingga beberapa kali, ia tidak memperoleh jawaban. Ia telah terbenam dalam kesunyian. Cuma datang jawaban dari kemandang suaranya sendiri. Ia benar-benar tidak ketahui kemana perginya si anak muda. Kemana Hian Kie pergi? Mau atau tidak? Sosong menenangkan diri. Ia ingat, ayahnya hendak bicara berduaan saja dengannya, Hian Kie disuruh menyingkir, ia pun memberi tanda akan pemuda pujaannya itu mengundurkan diri. Mungkinkah, karena itu Hian Kie menjadi tidak puas dan menyesalkan ia? Ia ingat, memang belum lama ia kenal pemuda itu tetapi hati mereka sudah lantas terikat satu dengan lain. Tidak mungkin pemuda itu jengkel hati terhadapnya, tidak nanti dia bergusar meski benar di antara dia dan ayahnya ada ganjalan. Maka itu, kenapa dia tidak menantikan padanya? Umpama kata pemuda itu mengikuti dan mengintai pertempuran, sekarang dia sudah seharusnya kembali. Tiba-tiba Sosong ingat sorot metal luar biasa dari Hian Kie ketika si anak muda mengundurkan diri. Ketika ia memasuki kamar tulis, hatinya pun seperti kosong. 18 tahun lamanya ia hidup di rumahnya ini, baru sekarang ia merasakan rumah itu bagaikan kota iblis. Ibunya sudah pergi, ayahnya berdiam di rumah batu. Kalau nanti ayah itu sembuh, belum tentu dia akan lantas pulang ke rumah. Karena Hian Kie tidak ada, ia merasa sepi sekali. Dalam keadaannya seperti itu, Sosong tidak melupakan kewajibannya. Ia lantas mengambil cupu-cupu merah yang besar yang ayahnya perantikan menaruh haraknya, buat dibawa kemana-mana. Ia isikan cupu-cupu itu. Selagi berbuat begitu, ia ingat halnya ia memberikan harak itu kepada Hian Kie hingga si anak muda tak sadarkan diri. Tapi tak lama ia berpikir, lantas ia lari pula keluar, untuk pergi ke rumah batu. Matahari sudah silam di barat, kamar batu guram. Ayah, si anak memanggil. Tidak ada jawaban. Bercekat hati si nona, ia terkejut. Ayah ia memanggil pula, kali ini terus ia bertindak masuk. Ia seperti merabah-rabah untuk sampai di kamar ayahnya. Akhirnya ia menampak juga ayah itu, yang lagi duduk bersama di menghadap ke tembok. Baru sekarang hatinya lega. Dengan terus memegangi cupu-cupunya, Soso menempatkan diri di sisi ayahnya itu. Ia tidak mau mengganggu pemusatan pikiran ayahnya, ia berdiam saja. Selang sekian lama, baru buyang dengan perlahan mengangkat kepalanya. Ia pun mengangkat tangannya dan mengulurnya kepada anaknya. Soso sudah lantas mengangsurkan cupu-cupu di tangannya itu. Seng ayah menyambuti, ia terus mencegeluknya. Di tenggorokannya terdengar suara gelogokan. Lagi sekian lama, baru ayah itu membuka mulutnya. Anak, kau duduk, suaranya bergemetar. Kau dengari penyesalan ayahmu. Tanpa serangan hawa dingin, si nona mengjigil. Ia berdahaga untuk keterangan ayahnya itu tetapi sekarang ia takut untuk mendengarnya. Bukankah itu rahasia ayahnya? Kedosaan apakah ayah itu pernah perbuat? Maka itu, tak tenang pikirannya. Dengan menguatkan hati, ia mencoba menetapkan diri. Selagi ayah dan anak itu berdiam dan si ayah hendak bercerita, dan si anak bersedia akan mendengarinya, tiba-tiba terdengar suara menyanyi mengalur jauh dari dalam rimba. Samar-samar tetapi ketahuan itulah suaranya seorang wanita. Rembulan di langit mengejar Seng Surya. Nona di bumi mengejar kekasihnya. Seng Surya naik di timur. Seng Rembulan silam di barat. Bidadari di istana Rembulan sia-sia berduka. Demikian nyanyian itu, nyanyian yang sebentar berhenti dan sebentar diulangi. Selama terhentinya, samar-samar terdengar suara si nona memanggil, Hiankie, Hiankie. Siapakah nona itu Soso menduga-duga? Ada hubungan apakah di antara ia dan Hiankie? Adakah dia si nona yang disebut-sebut siang keantian ya? Jadinya Hiankie dipanggil nona itu? Pengah ia tersengsam, Soso dibikin terkejut suara ayahnya. Soso, kau pikirkan apa begitu ayah itu? Mari datang lebih dekat, kau dengari aku. Adakah kau takut? Oh, aku sendiri takut juga. Bu yang lantas mulai menutur perbuatannya itu, yang membuatnya menyesal sekali, yang ia katakan kesalahan atau kedosaan besar. Tatkala itu matahari sudah turun seantaranya, maka kamar batu itu menjadi gelap petang. Bagian I.X., ayah, ibu, anak, berpisah semua. Kemana kah perginya Hiankie? Dia pun, seperti Soso, dalam saat yang singkat itu, telah menghadapi pelbagai kejadian yang diluar dugaannya. Tadi malam dia datang ke rumah bu yang dengan menempuh bahaya, itu melulu untuk menemui Soso. Ia telah berhasil. Bukan saja ia dapat menemui si Nona, hati mereka pun cocok dan si Nona suka menyerahkan dirinya kepadanya. Maka itu bukan main bunga hatinya. Sayang, tiba-tiba saja bu yang pulang, lantas ayah dan anak itu berbicara, bahkan si ayah hendak omong urusan yang penting, hingga ia disuruh menyingkir dan Soso pun minta ia suka mengundurkan diri dulu. Ia merasa tidak enak hati tetapi toh ia pergi juga keluar. Ia berpikir keras. Bersediakah bu yang menyerahkan puterinya kepadanya? Ia berpikir. Ia sudah menerima tugas untuk membunuh bu yang itu. Dengan adanya tugas itu, dapatkah mertua dan mantunya kecocokan untuk hidup bersama? Bukankah erat sekali hubungan di antara ayah dan anak? Soso anak satu-satunya, kalau ia membawanya minggat, tidakkah karenanya putus hubungan di antara ayah dan anak itu? Kalau itu sampai terjadi, siapa berani menjamin yang Soso nanti tak bersikap tawar seperti ibunya terhadap bu yang, ialah penasaran dan menyesali suaminya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.